Spirit Vessel Season 42, Mitos dan Legenda Jika aku punya waktu di masa depan, mungkin aku akan datang ke pavilion kecantikan tertinggi untuk melihatnya. Kata Feng Feiyun. Yu Chan sangat gembira setelah mendengar ini. Jika putra iblis itu memasuki pavilion kecantikan tertinggi, itu akan mengguncang seluruh ibu kota. Bagaimanapun, dia adalah jenius nomor satu dari dinasti Jin. Sementara itu, pelayan bernama Laner agak menghina. Dia tidak tahu bahwa pemuda di depannya ini adalah seorang jenius sejarah agung yang dia kagumi. Feng Feiyun bertanya, oh benar, Nona Yu Chan, apakah Anda mencari kitab suci di Aula Kitab Suci? Dia awalnya datang untuk berdoa kepada Buddha dan mempersembahkan dupa, tetapi dia mendengar bahwa ada catatan kuno tentang patung-patung di Aula Kitab Suci, jadi dia menjadi penasaran, dan karena itulah mereka berdua bertemu di sini. Setelah Yu Chan menjelaskan alasannya, Feng Feiyun dengan santai mengambil gulungan bambu dari rak dan memberikannya padanya. Kemudian, dia terus mencari lebih banyak buku tentang legenda sungai Jin di Balai Kitab Suci. Tidak lama kemudian, Yu Chan selesai membaca gulungan itu dan perlahan berjalan di belakang Feng Feiyun. Dia dengan lembut bertanya, Yang Nobel Feng, buku apa yang kamu cari? Apakah kamu butuh bantuanku? Aku ingin mencari beberapa buku tentang legenda sungai Jin. Feng Feiyun ingin menemukan beberapa petunjuk tentang patung dewa. Yu Chan dan Laner juga mulai membantu. Sesaat kemudian, Yu Chan kembali dengan cangkang kura-kura seukuran kepala manusia. Ada beberapa kata kuno yang terukir di cangkangnya dan dia berkata, Feng bangsawan muda, ini adalah gulungan tentang legenda dewi sungai Jin. Kata-kata pada cangkang itu sangat kuno dan sangat berbeda dengan bahasa modern. Feng Feiyun mengambil cangkangnya dan membacanya dengan hati-hati. Rumor mengatakan bahwa dahulu kala, sebelum dinasti Jin didirikan, ada sebuah desa kecil di tepi sungai Jin bernama, Desa Duo. Ini karena seluruh desa hanya memiliki satu perempuan dan saudara laki-lakinya. Wanita ini sangat cantik, jadi semua orang memanggilnya Yue. Kakaknya juga seorang pemuda pekerja keras. Semua orang memanggilnya, Dong Fang, karena Dong Fang adalah tempat matahari terbit. Namun, suatu hari, desa itu tidak hanya berpenduduk dua orang, tetapi juga banyak anak-anak. Semua orang mengira ada sesuatu yang terjadi di antara saudara kandung. Yue Yue juga seorang gadis yang tidak murni, jadi seseorang memukulinya sampai mati dan melemparkannya ke sungai Jin. Dong Fang baru mengetahui hal ini ketika dia kembali ke rumah. Dia langsung menangis. Ternyata anak-anak itu lahir dari dia dan gadis lain dari desa tetangga. Karena gadis itu takut disalahkan oleh ayahnya, dia bersembunyi di desa duo. Dia tidak ingin menyakiti bulan yang polos dan cantik. Malam itu, suara menakutkan terdengar dari sungai Jin, seperti teriakan hantu. Semua orang mengira itu adalah hantu bulan yang datang kembali untuk merenggut nyawa mereka, jadi mereka lari ke gunung tertinggi malam itu. Air di sungai Jin naik dan merusak bendungan, berubah menjadi lautan luas. Seolah-olah seluruh dunia akan ditelan. Semua penduduk desa ketakutan. Mereka berlutut di puncak gunung dan berdoa kepada para dewa untuk berkah mereka. Akhirnya, ketulusan mereka menggerakkan dewa bulan yang paling baik hati di langit. Dewa bulan berubah menjadi kapal bulan besar. Itu membawa jiwa bulan dan menghilang di ujung lautan. Tiga hari kemudian, banjir surut dan penduduk desa kembali ke desa. Mereka menemukan bahwa desa itu tidak rusak. Merasa bersalah terhadap Moon, mereka membangun kuil di tepi sungai Jin dan memahat patung Moon. Mereka menamainya, Dewi Sungai Jin. Feng Feiyun mengerutkan kening setelah membaca kata-kata di cangkang kura-kura. Jelas, mitos-mitos kuno ini sangat tidak masuk akal dan ditulis oleh manusia. Bagi manusia, bahkan para pembudidaya mandat surga seperti dewa di mata mereka. Selain itu, banyak dari mitos ini tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak dapat dipercaya. Cangkang kura-kura ini berumur sekitar 9.000 tahun. Feng Feiyun mengolah volume 8 seni sehingga dia bisa secara akurat mengetahui usia benda-benda ini. Meskipun mitos tidak dapat dipercaya sepenuhnya, Feng Feiyun masih menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Misalnya kapal bulan, Feng Feiyun berpikir tentang kapal roh perunggu yang membawanya dari jalur mata air kuning. Mereka serupa karena keduanya bisa membawa jiwa manusia. Ini secara mengejutkan mirip dengan mitos dan legenda. Mungkin aku bisa mengikuti petunjuk ini ke tujuan selanjutnya, kuil Dewi Sungai Jin. Sebuah ide aneh muncul di benak Feng Feiyun. Pada saat ini, keributan datang dari luar. Feng Feiyun mengembalikan cangkang kura-kura kekejauhan dan meninggalkan ruang tulisan suci. Seorang penjaga datang untuk menyambutnya dan membungkuk ke arah Feng Feiyun, Tuan Muda, Siao Siang telah tiba di kaki gunung. Pada saat ini, Yu Chan dan Laner juga keluar dari Hall of Scriptures. Melihat ke langit yang penuh dengan cahaya warna-warni, mereka samar-samar dapat melihat pembudidaya muda yang tak terhitung jumlahnya mengendarai kereta kuno dan kapal batu giyok berhenti di kaki biara beku. Mereka semua ingin melihat grandmaster musik yang legendaris, kecantikan ke-6 dari dinasti Jin, Siao Siang. Feng Feiyun sedikit terkejut. Dia hanya seorang wanita cantik, namun dia menyebabkan keributan seperti itu. Mungkinkah dia benar-benar seorang dewi? Feng Feiyun merasa bahwa sitar terindah di dunia ini dimainkan oleh Namong Hongyan, dan kecapi paling tenang dimainkan oleh nenek terkutuk itu, Dongfang Jingyue. Dia tidak akan percaya bahwa ada seseorang yang lebih baik dari mereka di dunia ini. Nona Yu Chan, apakah Anda ingin kami pergi melihat Siao Siang ini dan melihat orang seperti apa dia? Feng Feiyun bertanya. Yu Chan menganggup dan berkata, Siao Siang adalah grandmaster musik top di ibu kota. Bahkan master ku mengatakan bahwa keterampilan musiknya layak menyandang gelar grandmaster. Plus, dari segi kemampuan bermusik, memang ada gap yang besar di antara kami. Hanya sister Hongyan yang bisa dibandingkan dengannya. Guru Yu Chan adalah guru nasional, Jing Wuyin. Bahkan seorang master nasional memiliki penilaian yang tinggi terhadap wanita ini, jadi Feng Feiyun tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Siao Siang sedang berdoa di Asbuda platform. Itu terletak di sebelah utara biara. Di bawahnya ada tebing, dan orang bisa melihat kepala patung yang tingginya lebih dari seribu sang. Ketika Feng Feiyun tiba di peron, itu sudah penuh dengan orang. Tidak hanya ada keajaiban berpakaian bagus dan bangsawan muda, ada juga banyak putri bangsawan dan nona muda. Gadis-gadis ini bahkan lebih gila dari para jenius. Mereka meneriakkan nama, Siao Siang, seolah-olah mereka tergila-gila padanya. Ini bukan tren langka di ibu kota. Status pelacur sangat tinggi. Banyak murid luar biasa dari sekte abadi merasa terhormat berada di bawah pengawasan Siao Siang. Yu Chan berdiri di sebelah kanan Feng Feiyun dan dengan lembut berkata, jangan berpikir bahwa ibu kota peri adalah tempat romansa. Pavilion senyum kecantikan dan tiga istana bunga adalah tempat paling elegan di ibu kota. Tidak hanya pria yang pergi ke sana, tetapi bahkan putri bangsawan dan putri kerajaan terkadang pergi ke sana. Semua orang bahkan berpikir bahwa menikahi seorang wanita dari Beauty Smile adalah suatu kehormatan. Feng Feiyun menganggup mengerti. Yu Chan berkata, pavilion kecantikan tertinggi dulunya adalah pelacur kelas rendah. Itu sebabnya dia dikucilkan di ibu kota dan tidak bisa masuk ke rumah pelacuran teratas. Tapi sekarang, tidak ada lagi barang-barang kotor itu. Feng Feiyun menghela nafas. Laner memelototi Feng Feiyun dengan jijik. Dia merasa Feng Feiyun sangat kecewa setelah mendengar hal ini. Benar saja, dia bukan orang yang baik. Feng Xin dan Zhu Ming keluar dari kerumunan dan menatap Feng Feiyun dengan heran, luar biasa, luar biasa. Bahkan belum empat jam dan kecantikan tiada taraf lainnya telah datang. Feng Xin dan Zhu Ming mengaguminya dari lubuk hati mereka. Lagipula, wanita cantik seperti si Ang Chen dan Yu Chan sangat langka bahkan di ibu kota. Namun, pemuda ini telah mengubah dua dalam satu hari. Bahkan mereka, yang berasal dari golongan markis, merasa malu dengan inferioritas mereka. Feng Feiyun tersenyum, wanita ini adalah maestro Yu dari pavilion kecantikan tertinggi. Keterampilan sitarnya luar biasa dan dia adalah murid dari Master Nasional, Jingguin. Saya hanya orang yang kasar, bagaimana saya bisa menandingi wanita berbakat seperti maestro Yu. Yu Chan merasa malu setelah mendengar kata-kata Feng Feiyun. Bagaimana dia bisa disebut maestro? Jika penggemar Xiao Xiang mendengar ini, mereka akan menertawakannya sampai mati. Feng Xin dan Zhu Ming adalah keajaiban muda ibu kota sehingga mereka secara alami mendengar tentang pavilion kecantikan tertinggi. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu memiliki wanita yang begitu cantik dan berbakat. Mereka bertukar basa-basi setelah melihat sanjungan Feng Feiyun. Ini dianggap memberi muka pada Feng Feiyun. Huff, pavilion kecantikan tertinggi hanya rumah bordil terendah. Para wanita di dalamnya semuanya adalah pelacur kotor. Bagaimana mereka bisa disebut maestro? Lelucon. Seorang pria yang mengenakan jubah ungu dan mahkota berbulu tujuh warna mencibir dengan jijik. Di belakang pria ini adalah binatang harimau emas. Di sampingnya ada empat pemuda bangsawan yang mengenakan jubah brokat. Aura mereka tirani, dan mereka semua tampan dan ilahi. Mereka pasti ahli dari generasi muda. Tak satu pun dari pemuda bangsawan di ibu kota abadi ini adalah sampah. Keluarga mereka memiliki akar yang dalam, dan mereka telah menerima pendidikan yang ketat sejak usia muda. Mereka diberi pelatihan terbaik, dan teknik kultivasi mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte atau keluarga abadi biasa. Akan menjadi kesalahan besar untuk meremehkan mereka. Huan Zen, ini temanku. Hati-hati dengan kata-katamu. Feng Xin berkata dengan nada serius. Pria berjubah ungu itu berasal dari fraksi Furious Markis. Feng Xin dan Feng Xin sama-sama ahli dari delapan belas fraksi Markis. Mereka telah bersaing satu sama lain sebelumnya sehingga mereka tidak asing. Huan Zen tersenyum dan dengan bangga berkata, ini adalah kebenaran. Menurut pendapat saya, hanya perie yang layak disebut maestro di seluruh ibu kota. Aku bahkan tidak akan pergi ke tempat seperti pavilion kecantikan tertinggi. Feng Xin, kamu masih seorang keajaiban terkenal di ibu kota. Bagaimana kamu bisa menurunkan dirimu untuk pergi ke tempat seperti itu? Apakah Anda tidak takut mempermalukan nama fraksi Macan Markis? Haha! Suara Tang Huan Zen menarik perhatian banyak anak muda ajaib. Banyak dari mereka menunjuk ke arahnya atau mencoba menahan tawa mereka. Ekspresi Feng Xin pucat saat dia mengepalkan tinjunya. Dua bola cahaya ditembakkan dari mereka. Yu Chan dan Laner menundukkan kepala. Kata-kata Huan Zen merupakan penghinaan terhadap harga diri mereka. Ekspresi Feng Fei Yun juga tidak bagus. Dia mengambil dua langkah ke depan dan berkata, Bukan terserah Anda untuk memutuskan tempat seperti apa pavilion kecantikan tertinggi itu. Tapi Anda telah menghina teman saya, dan itu benar-benar tidak dapat diterima. Bab 412 Tang Huan Zen adalah keajaiban muda dari fraksi Furious Markis. Empat pemuda di sebelahnya juga bangsawan dengan status. Meskipun latar belakang mereka tidak sebesar fraksi Furious Markis, mereka masih cukup kuat untuk menguasai suatu wilayah. Jantung Feng Xin berdetak kencang. Huan Zen bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh orang biasa. Dia adalah anak ajaib dari Tiger Heavenly Markis Mansion, jadi bertarung melawannya bukanlah apa-apa. Namun, yang lain kemungkinan besar akan menderita kerugian besar dan bahkan mungkin membayar dengan nyawa mereka. Dia ingin menghentikan Feng Fei Yun, tapi sudah terlambat. Tang Huan Zen mengangkat kepalanya dan tersenyum, Lalu apa yang kamu inginkan? Segera minta maaf kepada temanku dan bayar 1 juta koin emas. Lalu kirimkan sendiri ke pavilion kecantikan tertinggi. Mata Feng Fei Yun menjadi ganas. Tang Huan Zen tidak hanya menghina Yu Chan, tetapi dia juga menghina Hong Yan karena dia juga anggota pavilion kecantikan tertinggi. Saat ini, Xiao Xiang masih mendaki gunung dan membutuhkan waktu untuk mencapai platform as Buddha. Keajaiban di sini senang menonton pertunjukan. Penggemar Xiao Xiang, di sisi lain, memiliki pandangan yang sama di mata mereka dengan Huan Zen. Mereka jelas memandang rendah Yu Chan. Di mata mereka, hanya Xiao Xiang yang hebat. Wanita lain bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari Xiao Xiang, apalagi tembakan besar. Aku pernah mendengar tentang pavilion kecantikan tertinggi sebelumnya. Itu cukup terkenal dan memiliki tiga kecantikan populer, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Maestro Ye. Siapa pemuda ini? Dia sebenarnya berani menentang Tang Huan Zen, dia cukup berani. Dia pasti memiliki kekuatan untuk bisa berjalan bersama dengan Feng Xin dan Zuming. Lagi pula, Nona Yu Chan memang cantik anggun, wajar baginya untuk memiliki pendukung seperti itu. Tang Huan Zen tidak bisa menahan tawa. Ini terlalu lucu, terlalu lucu. Dia berkata, Feng Xin, mengapa kamu tidak merawat anjingmu? Dia benar-benar berani keluar dan menggigit orang. Aku, Tang Huan Zen, bukanlah seseorang yang akan meminta maaf kepada seorang pelacur. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Keempat pemuda di belakangnya tertawa dan memelototi Feng Feiyun. Salah satu dari mereka bahkan menggoda Yu Chan, Nona, sebutkan hargamu. Berapa harga untuk satu malam? Nona, sebutkan hargamu. Berapa harga untuk satu malam? Yu Chan dan Laner membenamkan kepala mereka lebih rendah lagi. Kedua gadis itu merasa sangat dirugikan. Air mata menetes di pipi mereka. Yu Chan menggigit bibirnya dengan erat. Dia hampir berbalik dan melarikan diri. Namun, Feng Feiyun meraih lengannya yang seperti batu giok dan menariknya ke belakang. Ekspresi Feng Feiyun sangat tidak sedap dipandang, dan matanya menunjukkan sedikit senyum dingin. Rekan kultifator, biarkan aku menangani masalah ini. Feng Xin maju selangkah dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tang Huan Zen, dia temanku. Jangan salahkan aku karena tidak memberiku wajah apapun hari ini. Cahaya roh meledak dari tangan Li Feng Xin dan samar-samar terdengar suara guntur. Dia menginjak tanah dan melepaskan gelombang cahaya kemasan yang menakutkan. Dia seperti harimau ganas saat dia meninju ke arah Tang Huan Zen. Pencapaian besar kultifasi basis dewa. Mata Tang Huan Zen menjadi serius. Pada akhirnya, kultifasi Feng Xin memang lebih kuat. Dia mengaktifkan 330 meridian dan energi roh didantiannya melonjak seperti sungai. Ledakan. Keduanya bertukar pukulan dan berimbang. Setelah jeda singkat, mereka menyerang lagi dengan serangan terkuat mereka. Sosok mereka terjalin saat energi pertempuran mereka melonjak, memaksa keajaiban di peron untuk mundur. Tang Huan Zen memang seorang jenius yang menantang surga dari fraksi Markis yang marah. Sepertinya dia akan mampu melampaui kesengsaraan bumi paling lama dalam setengah tahun dan mencapai mandat surga. Begitu dia berhasil, dia tidak akan terduga. Meskipun Feng Xin juga seorang jenius yang menantang surga, dia masih sedikit kurang dibandingkan dengan Tang Huan Zen. Lagi pula, fraksi Markis marah berada di bawah fraksi Kanselir Agung, jadi mereka pasti akan memiliki lebih banyak sumber daya daripada fraksi Markis Harimau. Ledakan. Tidak lama kemudian, Tang Huan Zen melepaskan Sevenfold Fist. Ini adalah teknik rahasia dari Furious Markis Faction dengan total enam jurus yang disebut Heaven Suttering Six Fomes. Tang Huan Zen mempelajari salah satu jurus dan menyerang dengan tujuh lapis kekuatan mengamuk. Ini menyebabkan Li Feng Xin mundur tujuh langkah, dan jejak darah muncul di telapak tangannya. Tang Huan Zen melambaikan lengan bajunya dengan riang dan tersenyum, Feng Xin, kamu kalah. Aku tidak berharap kamu berhasil mempelajari Sevenfold Fist, kamu cukup bagus. Namun, fraksi Markis Harimau kami tidak akan membiarkan ini begitu saja. Lebih banyak ahli akan mendatangi Anda untuk keadilan. Feng Xin secara alami tidak mau, tapi apa lagi yang bisa dia lakukan? Ibu kota adalah tempat di mana kekuasaan penting. Hanya dengan menjadi kuat seseorang akan dihormati oleh orang lain. Setelah kehilangan waktu ini, dia harus kembali untuk membalas dendam di lain waktu. Ini sangat normal, dia tidak bisa putus asa hanya karena satu kegagalan. Dengan ekspresi pahit, Feng Xin menoleh ke arah Feng Fei Yun dan berkata, Dao Friend, hari ini. Tidak apa-apa, Bu Jun, tukarkan beberapa gerakan dengan bangsawan muda Tang. Feng Fei Yun secara khusus memerintahkan, tenang saja yang Nobel Tang, jangan bunuh siapapun. Iya, Tuan Muda. Seorang pria yang mengenakan baju besi dan memegang tombak emas keluar dari belakang Feng Fei Yun. Ini adalah salah satu dari empat penjaga, Bu Jun. Mata Bu Jun membawa kilatan dingin saat dia mengangkat tombak emasnya. Awan ungu yang megah keluar dari tubuhnya saat tombak dengan cepat berubah menjadi ungu seperti naga jahat yang ganas membumbung tinggi di langit. Ini adalah aura yang agung, embusan angin keluar dari tubuhnya, menerbangkan beberapa pembudidaya yang dekat dengannya. Huan Zen terkejut. Aura lawan begitu kuat, seperti kelahiran dewa kematian. Pluf! Tombak Bu Jun menembus ketiak Huan Zen dan berputar untuk menembus sepotong daging. Darah menyembur kemana-mana saat Huan Zen berguling seperti labu. Kempat pemuda berjubah brokat semuanya berteriak dengan keras, dan masing-masing mengeluarkan kemampuan khusus mereka. Masing-masing menembakkan pesawat ulang alik ilahi dari telapak tangan mereka, dan mereka tampak seperti empat sambaran petir. Bu Jun menyerang dengan telapak tangannya dan melepaskan hantu naga harimau setinggi 10 meter. Naga harimau meraung, dan raungan harimau mengguncang seluruh gunung. Naga dan harimau bertabrakan satu sama lain. Bahkan sebelum mereka bersentuhan, keempat pemuda berjubah mewah itu memuntahkan darah dari benturan dan terlempar ke belakang seperti daun-daun berguguran. Bang-bang! Mereka semua jatuh ke tanah. Seorang biksu berjubah hijau terbang keluar dari Fight Hill. Dia adalah seorang kultifator Buddha yang luar biasa dari Arhat House of the Fight Hill Nuneri. Dia sangat muda, halus dan bermartabat. Dia mengulurkan dua jari, jari telunjuk dan jari tengahnya bersamaan, dan menunjuk ke udara. Pola air hijau muncul di udara, menghalangi kekuatan naga dan harimau yang besar dan menakutkan, mengubahnya menjadi angin sejuk di gunung. Amitabha, biara keyakinan adalah tempat yang damai bagi agama Buddha. Dermawan, tolong jangan membunuh. Biksu berjubah biru menyatukan kedua telapak tangannya dan berdiri di antara Bu Jun dan Tang Huan Zen. Tubuhnya memancarkan cahaya suci biru dunia lain, membuatnya tampak seperti teratai yang duduk di cermin yang terang. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Pada saat keajaiban bisa bereaksi, Huan Zen dan keempat pemuda itu sudah terbaring di tanah. Ini jelas merupakan ahli mandat surga tingkat pertama, ya Tuhan. Tang Huan Zen benar-benar menabrak tembok kali ini. Untungnya, Master Zen Yifan turun tangan. Jika tidak, Tang Huan Zen akan terbunuh. Siapakah pemuda itu? Keajaiban tidak bisa tetap tenang. Penggarap mandat surga tingkat pertama bukanlah kubis. Mereka bisa hidup selama 500 tahun dan akan menjadi orang besar kemanapun mereka pergi. Ini terutama berlaku untuk para pembudidaya mandat surga tingkat pertama di antara generasi muda. Tapi sekarang, salah satu dari mereka muncul. Ini benar-benar melanggar hukum, bahkan membunuh orang dari fraksi Furious Markis tanpa belas kasihan. Ekspresi Tang Huan Zen dan empat pemuda yang datang bersamanya berubah. Kali ini, mereka benar-benar menghadapi lawan yang tangguh. Hanya satu penjaga yang sudah sangat kuat. Kecuali mereka mengundang bangsawan muda dari Furious Markis Manor, tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya. Laner, yang berdiri di belakang Yu Chan, sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia tidak terlalu memikirkan Feng Feiyun pada awalnya, tetapi jika pengawalnya sekuat ini, bukankah tuan muda ini akan menjadi lebih kuat? Li Feng Xin dan Zhu Ming menelan ludah mereka. F.Asterisk Cek, ini terlalu berlebihan. Jika mereka tahu bahwa mereka begitu kuat, mereka tidak akan melompat keluar untuk membantu mereka. Gu Jun mengangkat tombak emasnya dengan kilatan guntur di matanya, Biksu, sebaiknya nyahlah ke samping. Bajingan itu menyinggung tuan muda kita, tidak ada yang bisa melindungi mereka hari ini. Zen Master Yifan berdiri di sana seperti pohon pinus. Dia setenang lampu tembaga di malam hari, samar-samar terlihat dan suram. Dia tidak punya niat untuk pindah. Gu Jun merengut saat energi ungu melonjak dari tubuhnya. Dia menghilang dari tempat itu dan muncul kembali di langit. Tombaknya meraung dan menjatuhkan niat membunuh. Ledakan. Mong Yifan menunjuk dengan jarinya lagi. Sebuah penghalang air biru muncul di ujung jarinya untuk menghentikan tombak guntur Gu Jun. Gu Jun menarik kembali tombaknya dan menyerang lagi dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Seolah-olah ada lebih dari sepuluh naga ungu yang menembus langit. Namun, mereka semua dengan mudah dihentikan oleh Yifan. Gu Jun sudah terengah-engah. Keinginannya untuk bertarung telah melemah. Di sisi lain, jubah hijau Zen Master Yifan masih berkibar tertiup angin. Dia setenang awan di langit. Tang Huan Zen dan empat pemuda lainnya akhirnya menghela nafas lega ketika mereka melihat guru Buddha Yifan menghentikan pembunuhan Gu Jun. Guru Buddha Yifan adalah pahlawan Buddha yang paling menonjol di antara generasi muda biara Hikyu. Dengan dia di sini, hidup mereka tidak akan berada dalam bahaya. Para pangeran dan putri di platform pencarian Buddha, serta para jenius dari sekte abadi, semuanya menganggupkan kepala. Biara Bikyu memang merupakan tanah suci agama Buddha. Kultifasi Zen Master Yifan sudah cukup untuk menjadikannya salah satu raja dari generasi muda. Bu Jun, kembalilah. Anda bukan tandingan biksu itu. Feng Feiyun tidak memiliki kesan yang baik tentang para biksu. Dia memikirkan biksu Jiurou, keledai botak itu. Bu Jun mundur dengan marah dan membungkuk, Tuan muda, saya telah gagal dalam misi saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Feng Feiyun tersenyum dan menatap Biksu Yifan dengan kilatan jahat di matanya. Biksu, kamu harus mengerti satu hal. Tang Huan Zen menghina temanku. Mereka berlima harus berlutut dan meminta maaf kepada temanku. Kalau tidak, aku bisa jamin itu banyak yang akan mati hari ini. Bab 413. Keajaiban di sini menatap Feng Feiyun dengan takjub. Ini adalah ibu kota, tempat berkumpulnya para jenius tertinggi. Bahkan jika Anda seorang tiran di tempat lain, Anda tetap harus bersikap baik di ibu kota. Selain itu, fraksi Furious Markis tidak bisa dianggap enteng. Tidak sulit mengalahkan Huan Zen, tetapi mustahil baginya untuk berlutut dan meminta maaf kepada seorang wanita. Mata Biksu Yifan sejelas dua kolam batu diok saat dia berkata, Amitabha, penolong, jangan membunuh. Pada saat ini, suara angin kencang datang dari bawah platform penyelidikan Buddha. Dua sinar cahaya menerobos dinding Buddha dan mendarat di platform penyelidikan Buddha pada waktu yang hampir bersamaan. Keduanya tampan dan bersemangat. Mereka mengenakan pakaian cerah dan baju besi bercahaya. Wajah mereka kemerahan dan ki serta darah mereka melonjak. Aura mereka melonjak seperti dua sungai besar. Li Feng Shian, kamu telah berlatih di pagoda selama bertahun-tahun, jadi kamu cukup mampu. Salah satunya setinggi delapan kaki dengan kulit ungu menutupi punggungnya. Li Feng Shian tersenyum dan berkata, Tang Ao, ku dengar kamu menjadi murid dari seorang guru penyendiri. Kultifasimu juga tidak buruk. Para pendatang baru adalah Markis Muda dari fraksi Harimau dan fraksi Markis Marah. Li Feng Shian adalah putra tertua dari Tiger Markis dan memiliki sedikit persahabatan dengan Feng Fei Yun di pagoda. Dia telah melampaui kesengsaraan bumi dan mencapai mandat surga tingkat pertama. Tang Ao berdiri dengan bangga di Buddha Seeking Platform saat dia melirik para jenius yang hadir dan berkata dengan suara rendah, Maestro Ye akan naik ke Buddha Seeking Platform. Semuanya, diamlah. Jika ada yang berani membuat suara dan mengganggu Maestro kamu dupa, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tang Ao dan Li Feng Shian juga penggemar musik Xiao Xiang. Mereka sengaja datang ke sini untuk mengendalikan situasi di Peron. Mereka takut akan ada gangguan. Ini adalah dua Markis muda, penerus masa depan dari Faksi Markis. Mereka mewakili kehendak Faksi Markis. Status mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Li Feng Shian dan Tang Huan Zen. Tidak banyak orang di sini yang berani menantang mereka. Jadi, saat Tang Ao berbicara, seluruh platform pencarian Buddha terdiam. Bahkan para pembudidaya di sana telah mundur sedikit. Bu Jun berkata dengan dingin, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Bahkan jika Kaisar Langit datang untuk mempersembahkan dupa, dia harus menunggu sampai bajingan itu berlutut dan meminta maaf kepada Nona Yu Chan. Tempat itu sudah lama sunyi. Suara Bu Jun terdengar jelas oleh semua orang. Feng Fei Yun berdiri paling depan dan secara alami memiliki sikap yang sama. Pada saat ini, kedua Markuise muda akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan situasi di platform penyelidikan Buddha. Tang Huan Zen sangat senang melihat Tang Ao bergegas mendekat. Dia merangkak dari tanah dan berlari di belakang Tang Ao sambil memegang lengan yang akan jatuh dari bahunya. Kaka kedua, bocah itu ingin aku berlutut dan meminta maaf kepada seorang pelacur. Dia bahkan mengatakan bahwa dia seorang maestro. Ini adalah penghinaan terhadap periye. Hanya periye yang bisa disebut maestro di ibu kota. Kamu memalukan bagi Heavenly Marcus Manor. Aku akan menanganimu saat kita kembali. Tang Ao dengan dingin memelototi Tang Huan Zen. Tang Huan Zen entah kenapa takut pada saudara kedua ini, jadi dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berulang kali menjawab. Tang Ao mengangkat kepalanya dan menatap Feng Feiyun dengan sedikit cemberut. Dia secara alami merasakan aura kuat yang berasal dari tubuh Feng Feiyun. Ini jelas seorang ahli, tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Sebaliknya, Li Feng Sian terkejut sekaligus senang setelah melihat Feng Feiyun. Dia segera datang untuk menyambutnya, Kakak Feng, kamu bahkan tidak datang ke rumah Markis Harimau setelah datang ke prefektur Kerajaan Tengah. Kamu benar-benar bukan teman baik kah? Feng Feiyun menjawab, saya juga baru saja tiba di prefektur dan belum pernah ke ibu kota. Li Feng Sian menganggup dan dengan cemas berkata, darah pembusukan Yama di tubuhmu. Kita bicarakan ini nanti. Feng Feiyun tidak ingin orang lain tahu bahwa dia telah menyembuhkan darah pembusukan Yama. Li Feng Sian melihat Li Feng Xin dan zooming dari Tiger Markis Mansion jadi dia pergi dan bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi. Feng Xin dan zooming terkejut. Pemuda ini adalah teman lama Tuan Muda Markis mereka. Selain itu, yang terakhir tampaknya sangat sopan terhadapnya. Feng Xin memberitahu mereka tentang vena energi naga sebelum dengan diam-diam bertanya, Kakak, siapa dia? Kau tidak tahu siapa dia? Feng Sian terkejut. Li Feng Xin tersenyum canggung. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak pernah menanyakan namanya. Dia peringkat ketiga dari daftar sejarah bawah. Kata Feng Sian. Apa, anak iblis? Feng Xin menatap pemuda di depannya dengan ngeri. Ini adalah rumor jenius nomor satu dari dinasti Jin, peringkat ketiga dalam daftar sejarah yang lebih rendah, Putra Iblis. Feng Xin dan zooming merasa kaki mereka lemas dan kepala mereka pusing. Mereka sebenarnya bersaudara dengan Putra Iblis. Jika mereka menyombongkan diri kepada murid Markuise lain, itu pasti akan menjadi sesuatu untuk dibanggakan. Dua api merah muncul di mata Feng Fei Yun. Di tengah nyala api ini ada dua burung phoenix. Dua sinar api keluar dari matanya dan mengenai tubuh Tang Ao, langsung membakar baju sirahnya. Kulit Tang Ao berubah. Cahaya ungu melonjak keluar dari dantiannya. 49 heliki dingin mengalir ke seluruh tubuhnya, memadamkan api di tubuhnya. Namun, armor di tubuhnya masih penuh lubang, dan masih mengeluarkan asap hitam. Tang Ao mengeluarkan sepotong logam dewa putih. Ini adalah sepotong logam yang terbentuk secara alami berukuran sekitar satu kaki dengan bentuk segi delapan. Dia menggunakannya untuk melindungi tubuhnya dan bertanya dengan serius, siapa kamu? Apakah Anda tahu bahwa Anda tidak akan dapat melakukan apapun di ibu kota setelah menyinggung faksi saya? Kamu tidak perlu tahu. Feng Fei Yun menggunakan swift samsara dan muncul di depan Tang Ao sebelum menyelesaikan kalimatnya. Kecepatan ini terlalu cepat. Bahkan seorang ahli seperti Tang Ao hanya bisa melihat bayangan sebelum Feng Fei Yun sudah tiga langkah darinya. Tang Ao mampu menjadi junior markis dari Furious Heaven Markis Mansion, jadi dia secara alami memiliki kelebihannya sendiri. Meskipun dia terkejut, dia tidak takut. Dia mengedarkan valet palace spirit ki di tubuhnya dan menuangkannya ke logam suci putih. Ledakan, api putih muncul dari logam suci dan mengembun menjadi awan api. Tang Ao juga berada di mandat surga tingkat pertama tetapi dia jauh lebih kuat dari para pembudidaya mandat surga tingkat pertama biasa. Dia memiliki lebih dari 1.700 halai energi ungu di tubuhnya. Ledakan. Feng Fei Yun dengan santai melepaskan serangan telapak tangan dan langsung menghempaskan logam suci putih bersama dengan Tang Ao. Suara patah tulang datang dari tubuh mereka saat mereka jatuh ke tanah. Feng Fei Yun mampu mengalahkan para jenius yang menentang surga di mandat surga tingkat pertama di pangkalan Dewa Pencapaian Besar. Sekarang dia berada di mandat surga tingkat pertama dan akan menerobos ke mandat surga tingkat kedua. Tidak perlu banyak usaha untuk berurusan dengan seseorang dari level Tang Ao. Hanya serangan telapak tangan biasa saja sudah cukup untuk merobohkan markis muda fraksi markis muda. Ini agak terlalu santai, seolah-olah dia sedang mengusir nyamuk. Adegan ini terlalu menakutkan dan menyebabkan rahang semua orang jatuh ke tanah. Tentu saja, ada juga para jenius top di sini yang mencoba menebak asal-usul pemuda ini. Dia jelas bukan orang tak dikenal dengan kekuatan seperti itu. Tang Ao jatuh ke tanah dan terus memuntahkan darah. Kejutan di matanya menjadi lebih intens. Dia tidak percaya bahwa dia dikalahkan begitu cepat. Tang Huan Zen dan empat pemuda lainnya berkeringat deras. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur saat mereka melihat Feng Feiyun berjalan ke arah mereka. Mereka hanya berhenti ketika mereka mencapai tepi peron. Apakah kamu akan meminta maaf atau tidak? Aura Feng Feiyun mendominasi seperti gunung yang bergulung. Mereka berlima bahkan tidak bisa bernapas. Feng Feiyun melepaskan semua empat puluh niat ilahi. Aura tak terlihat dan mengerikan terbang keluar dan melayang di atas kepala mereka untuk memaksa mereka tunduk. Aku, aku, Huan Zen ketakutan setengah mati. Bagaimana dia akhirnya memprovokasi dewa kematian. Dia sudah lama menyesalinya, tapi terlalu sulit bagi seorang bangsawan seperti dia untuk berlutut dan meminta maaf kepada seorang wanita. Of, Feiyun menunjuk ke depan dan langsung menusuk dahi seorang pemuda yang mengenakan jubah mewah. Sebuah lubang berdarah seukuran jari muncul. Aliran darah menyembur keluar dari luka itu. Tubuh pemuda itu jatuh ke belakang dan jatuh dari tebing. Bahkan tulangnya tidak tersisa. Wajah empat pemuda yang tersisa berkedut saat mereka hampir berlutut di tanah. Amitaba, dermawan, bertobatlah dan jadilah seorang Buddha. Guru Buddha Yifan melayang di belakang Feng Feiyun seperti awan biru. Biksu itu masih sangat muda, sekitar 17 atau 18 tahun. Kulitnya sehalus batu giyok tanpa cacat sedikitpun. Seolah-olah dia adalah Buddha giyok yang diukir dengan sangat indah. Secara khusus, delapan bekas luka di kepalanya sama mempesonannya dengan delapan bintang, memancarkan sinar kemasan, memberikan perasaan bermartabat dan bermartabat. Feng Feiyun tidak perlu berbalik untuk merasakan energi buddhis yang kuat yang terpancar dari Biksu itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para jenius biasa. Itu seperti akar Buddha abadi yang berdiri di belakangnya. Feng Feiyun mendengus, Biksu, Anda harus berdiri lebih jauh agar darah tidak menodai jubah Buddha Anda. Suara mendesing. Seorang pemuda berjubah mewah mencoba melarikan diri. Dia melompat dari tebing dan menginjak pedang terbang. Dia berubah menjadi sinar cahaya putih dan terbang menuju cakrawala. Dalam sekejap mata, dia hanya setitik cahaya yang tersisa di langit. Ledakan. Feng Feiyun menunjuk ke langit. Awan putih di langit melonjak dan berubah menjadi telapak tangan raksasa. Itu turun dari langit dan menghancurkan pemuda yang melarikan diri menjadi kabut darah. Bahkan pedang terbang di bawah kakinya hancur berkeping-keping. Bab 414. Dua jenius muda sudah mati di tangannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Boom, boom. Ledakan. Dengan Tang Huan Zen memimpin, ketiganya tidak bisa mengatasi tekanan dan berlutut pada saat bersamaan. Mereka bersujud kepada Yu Chan sambil gemetar ketakutan. Nona Yu Chan, kami salah. Itu semua karena mulut murahan kami. Kami pantas mati, kami pantas dipukuli. Nona Yu Chan, tolong maafkan kami. Kami tidak akan berani mengatakan apa-apa lagi. Aku mohon, aku mohon padamu. Ketiganya biasanya jenius yang bangga, tetapi mereka ketakutan pada saat ini. Mereka berlutut di tanah sambil menangis dan bersujud. Feng Feiyun berkata, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kami tahu, kami tahu, kami akan mengumpulkan satu juta koin emas dan secara pribadi pergi ke pavilion kecantikan tertinggi untuk meminta maaf. Tang Huan Zen berkata dengan malu-malu. Amitabha, Zen Master Yifan menutup matanya dan melantunkan nama Buddha. Markis muda Furious Markis, Tang Ao, yang dikalahkan oleh Feng Feiyun. Ini terlalu memalukan. Seorang jenius yang menentang surga dari Furious Markis Palace harus berlutut di depan seorang wanita. Ini benar-benar kehilangan muka untuk Furious Markis Palace. Semua ini karena pemuda di depannya ini. Tang Ao menyeka darah dari mulutnya dan bertanya, siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu. Feng Feiyun melambaikan lengan bajunya dan membawa Yu Chan, Laner, dan empat penjaga menjauh dari platform as Buddha menuju bagian bawah gunung. Meskipun dia menjadi pusat perhatian di as Buddha platform, dia juga menyinggung semua bangsawan di ibu kota. Plus, hampir semua keajaiban di sini adalah penggemar musik Xiao Xiang. Feng Feiyun secara terbuka mendukung Yu Chan dari pavilion kecantikan tertinggi, yang berarti dia menentang mereka semua. Jika dia terus tinggal di sini, semua orang tidak akan senang. Lebih baik dia pergi sekarang. Setelah kepergian Feng Feiyun, platform pencarian Buddha meledak menjadi gempar. Baru sekarang semua orang berani bernapas dengan keras. Mereka semua sangat terkejut ketika mereka mencoba menebak identitas pemuda yang telah menginjak-injak martabat murid Markis Surgawi ini. Orang biasa tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Mungkin dia tuan muda dari sekte abadi kuno di prefektur Earchild, atau mungkin dia adalah keturunan luar biasa dari gua mayat kuno di prefektur Perbatasan Utara. Earchild dan Perbatasan Utara telah mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari dinasti Jin. Seorang tuan muda dari dua prefektur ini secara alami tidak akan peduli dengan seorang bangsawan dari Faksi Markis. Pemuda ini mungkin hanya memaksa Tang Huan Zen untuk berlutut, tapi dia menamparkan wajah semua pangeran ibu kota ilahi. Dia pada dasarnya menyinggung semua keajaiban muda ibu kota ilahi. Raja-raja muda tidak akan membiarkan ini pergi. Ada banyak bangsawan di ibu kota ilahi, dan para jenius sebanyak rambut sapi. Meskipun Tang Hau adalah Markis muda dari Furious Heaven Markis Manor, dia tidak dianggap sebagai jenius kelas satu, dan dia tidak bisa masuk dalam jajaran Raja Muda. Tang Hau berbalik dan menatap Li Feng Sian yang tersenyum. Siapa sebenarnya dia? Keajaiban muda dan putri bangsawan memperhatikan bahwa Li Feng Sian dan pemuda itu sedang mengobrol dengan gembira. Mereka jelas adalah kenalan lama. Mungkin dia satu-satunya yang mengetahui identitas asli pemuda itu. Li Feng Sian tersenyum, saya bukan seseorang yang akan menghianati seorang teman. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa dia adalah seseorang di daftar yang lebih rendah, tebak sendiri. Semua orang menghirup seteguk udara dingin. Ternyata dia adalah seorang jenius sejarah agung dari generasi baru. Dia adalah karakter tingkat raja dari generasi muda, jadi wajar baginya untuk bisa mengalahkan Tang Ao. Tapi siapa itu di daftar jenius sejarah bawah? Terima kasih, Tuan Muda Feng. Yu Chan tiba-tiba berhenti dan sedikit membungkuk ke arah Feng Feiyun. Matanya yang cantik berkaca-kaca. Demi reputasinya, Feng Feiyun rela menyinggung Furious Heaven Marcus Manor. Berapa banyak pria di dunia ini yang bisa melakukan ini? Feng Feiyun membantunya berdiri dan tersenyum, saya adalah orang yang mengundang Anda ke platform As Buddha. Anda dipermalukan oleh mereka, jadi saya secara alami memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan bagi Anda. Jika saya tidak melakukan ini, orang lain akan mengatakan bahwa wanita Feng Feiyun diintimidasi dan dia tidak tahu bagaimana membalas. Bagaimana saya bisa menunjukkan wajah saya di dinasti Jin setelah ini? Yu Chan tidak bisa menahan senyum melalui air matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa kakak Hong Yan menyukai playboy ini. Yang benar adalah bahwa dia kadang-kadang cukup imut. Paling tidak, dia tahu bagaimana membuat seorang gadis bahagia. Setelah mendengar Feng Feiyun menyebut nama, Feng Feiyun, wajah kecil imut Laner langsung terangkat. Bibir merahnya terbuka lebar saat dia dengan bersemangat berkata, kamu adalah peringkat ketiga dari daftar bawah, putra iblis, Feng Feiyun. Apakah Anda atau tidak? Pelayan itu melompat dan hampir mendorong Feng Feiyun ke tanah. Feng Feiyun sedikit terkejut, um, aku memang Feng Feiyun, tapi bagaimana dengan ranker ketiga dari daftar bawah? Laner menjadi lebih bersemangat setelah mendengar konfirmasi Feng Feiyun. Dia bertingkah seperti orang bodoh yang dilanda cinta, ini adalah dua daftar yang diumumkan belum lama ini. Mereka mencatat 20 jenius sejarah teratas dari dinasti Jin. Mereka dibagi menjadi daftar atas dan daftar bawah. Setiap daftar memiliki 10 titik. Daftar atas mengacu pada 10 jenius sejarah yang lebih tua. Tentu saja, mereka tidak terlalu tua, yang tertua di antara mereka kurang dari 40. Mereka masih sangat mudah dibandingkan dengan pembudidaya yang hidup selama beberapa ratus tahun. Namun, mereka telah terkenal selama hampir 20 tahun sehingga mereka disebut jenius sejarah yang lebih tua. Daftar jenius epik bawah mengacu pada 10 jenius epik dari generasi baru. 10 jenius ini semuanya berusia sekitar 20 tahun atau lebih rendah. Meskipun mereka tidak sekuat para jenius sejarah yang lebih tua, mereka masih merupakan karakter yang menghancurkan dunia. Beberapa dari mereka sangat berbakat dan tidak lebih lemah dari para jenius sejarah yang lebih tua. Lan, Er berbicara dengan sangat senang. Untuk seorang gadis muda seperti dia yang baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya, dia memang berada di usia di mana dia akan menyembah berhala secara membabi buta. Dan jenius sejarah agung adalah objek pemujaannya. Aku peringkat ketiga dari daftar bawah. Feng Feiyun bertanya. Ya, itu benar. Daftar bawah dan atas didasarkan pada kekuatan dan kultivasi mereka secara keseluruhan, bukan bakat mereka. Jika tidak, Anda akan menjadi ranker teratas dari daftar yang lebih rendah. Laner takut Feng Feiyun tidak senang dengan peringkatnya yang rendah. Feng Feiyun bertanya, lalu siapa peringkat teratas dan peringkat kedua dari daftar bawah? Laner menjawab, rangking teratas adalah Putri Luofu saat ini. Setelah meninggalkan namanya di tablet, kultivasinya melonjak seiring dengan bakatnya. Dia tidak lebih lemah dari daftar atas, tetapi karena usianya yang masih muda, dia menjadi ranker pertama dari daftar yang lebih rendah. Ini sesuai harapan Feng Feiyun. Sebelum meninggalkan namanya di tablet, kultivasinya sudah tak terduga. Setelah meninggalkan namanya, dia meminjam kekuatan tablet untuk menembus level lain dan menjadi seorang jenius sejarah. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin berada di level yang sama dengan orang-orang seperti yang Noble Flawless dan Yan Ziyu. Peringkat kedua adalah iblis kecil dari klan Feng. Ku dengar dia adalah yang termuda di antara para jenius sejarah, tetapi kultivasinya dekat dengan yang lebih tua. Karena dia jarang berkelahi dengan orang lain, sulit untuk menilai kekuatannya, jadi dia berada di peringkat di bawah Putri Luofu. Ranker kedua dari daftar bawah. Feng Feiyun tidak bisa menahan senyum. Iyi memang orang aneh. Dia juga orang paling malas yang pernah dilihat Feng Feiyun, tetapi kecepatan kultivasinya juga yang tercepat. Sebenarnya Feng Feiyun tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Meskipun dia agak jahat dan sering tidak bermain sesuai aturan, dia seperti adik perempuan ketika Feng Feiyun dipenjara-dipenjara. Dia selalu datang untuk membuat Feng Feiyun senang dengan membawakannya makanan dan anggur sambil menyanyikan lagu anak-anak. Dalam hal kultivasi, Little Demones memang 2-3 tingkat lebih tinggi dari Feng Feiyun, jadi masuk akal baginya untuk berada di atas Feng Feiyun. Tiba-tiba, aura tirani yang menakutkan datang dari kaki gunung sampai ke puncak. Feng Feiyun tahu bagaimana mengamati aura seseorang. Dia menoleh dan melihat raungan naga dan harimau di langit. Seekor naga emas dan seekor harimau ganas melingkari satu sama lain, menciptakan aura seorang raja yang menakutkan. Ini adalah regal supreme fisik. Aura ini seperti raja yang memerintah rakyatnya, mampu menekan aura para pembudidaya lainnya. Aura telah tiba sebelum orang itu. Orang bisa tahu siapa itu hanya dengan mengamati auranya. Hanya Dongfang Jing Sui yang bisa memiliki aura regal supreme fisik. Feng Feiyun berpikir sendiri sambil melihat ke bawah dengan ekspresi serius. Dia melihat awan pembunuh mengalir deras dari kaki gunung, memberikan rasa urgensi. Dongfang Jing Sui, pakar muda nomor satu dari Master Klan Yin Go. Pada usia 8 tahun, dia bisa membawa kuali. Pada usia 10 tahun, dia mengolah dao pada usia 10 tahun, jalan jahat pada usia 12 tahun, dan tekniknya mencapai kesempurnaan pada usia 14 tahun. Dia memiliki aura jahat dan membunuh orang seperti memotong rumput. Sejak saat itu, dia tak terkalahkan dalam semua pertempurannya. Empat tahun lalu, Feng Feiyun bertemu Dongfang Jing Sui sekali. Saat itu, kultivasinya telah mencapai tingkat yang menakutkan dan dapat menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Sekarang, empat tahun kemudian, siapa yang tahu tingkat apa yang telah dicapai kultivasinya? Feng Feiyun menarik, auranya, dan berdiri di sisi jalan. Dia menatap kekejauhan dan melihat Dongfang Jing Sui mengenakan baju kulit badak dan mantel bulu rubah murni. Bahunya yang kuat memiliki jubah merah yang berkibar tertiup angin saat dia melangkah dari kaki gunung. Angin dingin melolong saat dedaunan beterbangan kemana-mana. Di belakangnya, sebuah kereta ungu ditarik oleh empat bango ungu tampan menuju gunung Bikiu, menghancurkan sepetak awan. Di belakang kereta ungu ada enam atau tujuh keajaiban muda dengan aura yang kuat. Semuanya berada di ranah mandat surga, mereka semua tuan muda dengan latar belakang yang luar biasa. Namun, tuan muda ini juga sangat waspada terhadap Dongfang Jing Sui dan menjauh darinya. Wanita luar biasa macam apa yang ada di dalam kereta ungu untuk bisa membuat begitu banyak keajaiban muda jatuh cinta padanya. Kereta ungu semakin dekat dan dekat. Bab 415 Empat bango ungu dan kereta ungu, seperti kereta yang abadi, perlahan-lahan melewati kelompok Feng Feiyun. Di atas gerbong duduk empat pelayan berpakaian ungu dengan rambut diikat sanggul. Mata mereka congkak seperti pelayan para dewa. Gerbong itu tidak berhenti bahkan setengah detik dan langsung menuju panggung Buddha. Ketika Dongfang Jing Sui melewati Feng Feiyun, dia sedikit meliriknya. Siapa yang tahu jika dia mengenali Feng Feiyun? Mungkin dia sudah menganggapnya sebagai orang yang lewat. Setelah bertahun-tahun, Feng Feiyun bukan lagi anak nakal yang belum dewasa dari sebelumnya. Saat ini, dia memiliki penampilan yang mengesankan dengan postur tubuh yang tinggi dan lurus. Kultivasinya berkali-kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya dan jauh dari sebanding dengan sebelumnya. Keajaiban muda dari tingkat penguasa juga lewat dalam barisan. Tidak ada yang melihat kelompok Feng Feiyun. Sombong sekali. Seorang penjaga di belakang Feng Feiyun dengan dingin mendengus. Feng Feiyun dengan serius berkata, yang lain semuanya adalah pahlawan terkenal di dunia, jadi mereka secara alami memiliki modal untuk menjadi sombong. Ayo pergi. Feng Feiyun dan keempat penjaga turun gunung dan berpisah dengan Yu Chan di Dermaga. Dia dan Laner menaiki kapal kuno dari pavilion kecantikan tertinggi dan menuju ke ibu kota. Sebelum berpisah, Laner terus memohon pada Feng Feiyun untuk pergi ke pavilion kecantikan tertinggi. Tidak sampai Feng Feiyun setuju bahwa dia dengan senang hati pergi. Ombak di sungai Jin mengepul dan kapal kuno itu sudah jauh. Feng Feiyun berdiri di tepi sungai dan tidak bisa menenangkan emosinya. Patung Suiyue Ting yang muncul di dinasti Jin terlalu kebetulan. Dongfang Jingyue dan Suiyue Ting terlihat sangat mirip, jadi ini berarti dia juga terlihat sangat mirip dengan patung itu. Para senior dari klan Yin Go tidak bisa sepenuhnya mengabaikan poin ini dan mungkin menyelidiki asal-usul patung itu. Klan Yin Go sangat kuat di ibu kota. Ini adalah salah satu dari empat klan besar. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa menemukan lebih banyak petunjuk. Mungkin mereka bisa mulai dari klan Yin Go. Feng Feiyun sekarang memiliki dua petunjuk. Pertama, Kuil Dewa Sungai Jin. Kedua, klan Yin Go. Tuan Muda Feng, Anda menjadi pusat perhatian lagi hari ini. Apakah Anda bahagia sekarang? Wan Siang Chen datang di belakang Feng Feiyun dengan dua pelayan berpakaian ungu. Dia tampak tidak senang karena dia tahu apa yang terjadi di platform Buddha. Feng Feiyun tidak mengatakan sepatah katapun. Dia tidak punya niat untuk menjawab. Kita harus tetap low profile dalam perjalanan ke ibu kota Dewa ini. Kamu telah menyinggung Furious Markis Manor dan menyinggung separuh bangsawan di ibu kota untuk seorang wanita yang tidak ada hubungannya denganmu. Ini bukan baik untuk kita. Siang Chen sangat marah. Itu bukan urusanmu, kata Feng Feiyun dengan acuh-ta'acuh. Setelah mengatakan ini, dia langsung menaiki kapal perang gading merah. Para pembudidaya yang pergi ke biara iman untuk melihat patung itu juga kembali satu demi satu. Kapal perang gading merah hendak berlayar lagi dan langsung menuju ibu kota ketuhanan. Wajah Wan Siang Chen seputih salju dengan rasa dingin yang menakutkan, terutama setelah melihat sikap acuh-ta'acuh Feng Feiyun. Dia bahkan merasa lebih buruk. Dia merasa bahwa Feng Feiyun seharusnya melakukan segalanya sesuai rencananya. Ini adalah tindakan terbaik. Gemuruh. Kapal perang gading merah lepas landas. Ombak diaduk, menciptakan percikan setinggi lebih dari 10 meter. Mereka tampak seperti awan mengambang. Hanya ada setengah hari perjalanan dari biara ke ibu kota. Dengan kecepatan kapal, mereka akan tiba sebelum malam tiba. Saya baru saja menerima kabar bahwa Wolong Seng telah tiba di ibu kota dan ingin menemui kami malam ini. Kata Siang Chen. Wolong Seng adalah keturunan paling menonjol dari gua mayat penghancur. Untuk bisa menjadi ahli muda terkuat dari garis keturunan kuno, Wolong Seng secara alami bukanlah karakter biasa. Meskipun dia tidak berada di level sejarah agung, kekuatan pertempurannya di level yang sama tidak berada di bawah mereka. Selain itu, orang ini adalah seorang ahli veteran dan dari generasi yang sama dengan orang-orang di daftar jenius sejarah atas. Feng Feiyun bertanya, mengapa dia terburu-buru menemui kita? Aku tidak tahu, jawab Siang Chen. Feng Feiyun memikirkan tentang kotak biok hitam di dalam batu spasialnya. Energi jahatnya sangat tebal. Apa yang diberikan Feng Mo ke gua mayat penghancur? Ada rune terlarang yang diukir dengan gambar hantu. Bahkan Feng Feiyun tidak bisa membukanya. Central Royal Prefecture adalah yang terbesar di antara delapan prefektur di dinasti Jin. Ukurannya, kepadatan energi roh dan kepadatan populasinya jauh lebih unggul dari prefektur lainnya. Satu prefektur kerajaan tengah dan gabungan prefektur Air Child lainnya merupakan setengah dari dinasti dan delapan puluh persen dari populasi. Mayoritas sekte dan klan berlokasi di sini, di pedalaman dataran tengah. Prefektur kerajaan tengah dibagi menjadi total 148 kabupaten. Setiap kabupaten sangat luas dan tak terbatas dengan miliaran orang yang tinggal di dalamnya. Sekte dan klan ada di mana-mana dengan jenius dan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh prefektur kerajaan tengah dengan tegas berada di bawah kendali Istana Kekaisaran. Ada Tuan Prefektur di setiap prefektur. Di bawah setiap prefektur adalah Tuan Prefektur. Di bawah setiap prefektur ada Kota. Di bawah kota adalah pemerintah kabupaten, kota kuno, dan desa. Mereka diatur dalam bentuk tangga dengan kuat di bawah kendali pengadilan. Yang benar adalah prefektur kerajaan tengah adalah inti dari dinasti. Bahkan jika tujuh prefektur lainnya berada dalam kekacauan, selama Central Royal Prefecture baik-baik saja, dinasti tersebut akan tetap stabil seperti Gunung Tai. Itu sebabnya meskipun perbatasan utara, anak bumi, dan Grand Selatan telah meninggalkan kendali pengadilan, tidak ada ketegangan sama sekali di ibu kota. Itu masih ramai dan makmur, seolah-olah itu adalah zaman kemasan yang damai. Ibu kotanya terletak di posisi biduk prefektur kerajaan tengah, juga dikenal sebagai Divine County. Ini berarti bahwa seluruh kabupaten adalah bagian dari ibu kota. Ini adalah pusat sebenarnya dari dinasti Jin. Hampir semua kekuatan kultivasi di dunia memiliki mata-mata, rumah besar, dan koneksi mereka sendiri di sini. Penggarap dari seluruh dunia berkumpul di sini. Tidak ada yang bisa bepergian ke seluruh ibu kota. Kota nomor satu di dunia ini benar-benar mencakup segalanya. Akan sulit untuk menemukan tempat kedua dengan kumpulan pembudidaya di dunia. Ada 300 juta pembudidaya di San Du. Ini hanya merujuk pada jumlah pembudidaya di San Du. Di luar San Du, ada area yang sangat luas di luar kota. Itu memiliki keliling 10 ribu mil. Secara total, itu adalah ukuran sebuah kabupaten. Di luar kota adalah tempat berkumpulnya mereka yang tidak mampu tinggal di kota. Ada juga pasar budak terbesar, pasar binatang, dan pasar lainnya di Jin. Pasar-pasar ini menempati area yang luas dan biasanya berada di luar kota. Mereka tidak akan berkumpul di ibu kota. Feng Feiyun turun dari kapal perang gading merah dan melihat pasar budak terbesar di dunia, pasar budak akhir surga. Sepintas, itu dipenuhi budak dengan rantai besi dan belenggu atau dikurung dalam sangkar. Ada budak perang jiang kuno yang kuat, budak wanita muda dan cantik, dan bahkan anak-anak dan orang tua. Mungkin ada puluhan juta dari mereka. Tidak ada akhir yang terlihat, itu semua adalah pasar budak. Hampir setiap bangsawan di ibu kota ilahi memiliki ribuan budak. Jumlah budak mewakili identitas dan status seseorang di ibu kota. Kata Siang Chen. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa dunia ini kejam. Mereka yang tidak memiliki kekuatan ditakdirkan untuk diperbudak. Bahkan beberapa pembudidaya yang kuat, jika mereka menyinggung seseorang yang tidak seharusnya, dapat dijual sebagai budak terendah. Setelah turun dari kapal perang Gading Merah, itu adalah dermaga air yang dalam. Sungai Jin mengalir ke titik ini, dan selebar lautan. Kapal kuno dan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya berlabuh di sini. Bahkan kapal perang Gading Merah, yang jarang terlihat di prefektur Grand Sultran, berlabuh di sini dengan puluhan kapal. Air membentang sejauh 100 mil, dan dipenuhi kapal-kapal dengan layar awan yang menggantung tinggi. Feng Feiyun akhirnya melihat kemakmuran dan kemegahan ibu kota. Ini hanya sudut ibu kota. Kereta perunggu yang ditarik oleh Kilin datang dari jalan lebar dan berhenti di depan kelompok Feng Feiyun. Pengemudi tua itu dengan ketakutan berlutut di depan Feng Feiyun dan berkata, pelayan tua ini pantas mati, pelayan tua ini pantas mati. Saya terlambat, mohon maafkan saya, tuan muda. Klan Feng memiliki beberapa ratus properti di ibu kota dan lebih dari 10 rumah bangsawan. Saat ini, klan Feng menduduki peringkat ke-19 di dinasti Jin. Cukup memalukan untuk hanya memiliki sedikit properti ini di ibu kota. Pada akhirnya, klan Feng baru saja direorganisasi dan kekuatannya tidak menyebar terlalu cepat. Pengemudi tua itu adalah kepala pelayan salah satu manor dan memiliki kultivasi immortal foundation perantara. Dia tahu bahwa tuan muda klan Feng akan datang ke ibu kota, jadi dia mengemudikan kereta untuk menyambutnya. Aku baru saja tiba juga, bangun, kata Feng Feiyun. Feng Feiyun dan Siang Chen naik kereta dan menuju salah satu manor Feng Klan di ibu kota. Empat penjaga dan dua pelayan juga dikawal oleh kereta khusus sampai ke gerbang ibu kota. Akhirnya, mereka berada di ibu kota. Setelah memasuki ibu kota, Feng Feiyun dapat dengan jelas merasakan energi roh yang sangat kuat beriak di bawah tanah. Seolah-olah ada naga yang berhibernasi atau ular surgawi yang mengubur mayatnya. Energi roh di daerah ini beberapa kali lebih padat dari tempat lain. Ini pasti Dragon Feiyun legendaris dari ibu kota. Sebenarnya yang disebut Vena Naga di sini juga merupakan jenis Vena Roh. Hanya saja itu jauh lebih tebal dari pembuluh darah roh biasa dan bukan pembuluh darah naga asli. Perlu diingat bahwa Dragon Feiyun ini terhubung ke seluruh benua. Jalan utama ibu kota dapat menampung puluhan kilin yang berjalan berdampingan. Tempat ini dipenuhi dengan para pembudidaya. Kota-kota kuno di prefektur Grand Southeran dan ibu kotanya seperti kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Tidak ada perbandingan. Kereta itu menempuh perjalanan yang sangat lama dan melewati banyak jalan dan gerbang sebelum akhirnya tiba di mansion klan Feng. Ada lebih dari 100 mait dan pelayan menunggu di luar mansion untuk menyambut mereka. Semuanya berpakaian rapi. Setelah melihat kereta perunggu, mereka semua berlutut di tanah untuk memberikan penghormatan. Ini adalah tuan muda dari klan Feng, karakter agung sejati dari klan. Disinilah Feng Feiyun tinggal di ibu kota. Bab 416 Ibu kota ilahi adalah tempat yang mencakup segalanya. Selain orang terkaya, terkuat, dan terkuat, ada juga budak termiskin dan rakyat jelata terendah. Bahkan pembudidaya tidak terkecuali. Tanpa kultivasi dan latar belakang yang cukup kuat, mereka hanya bisa menjadi orang paling rendah di ibu kota. Banyak dari pembudidaya ini berkumpul di timur ibu kota. Wolong Seng dan Feng Feiyun telah sepakat untuk bertemu di Gunung Persik di sebelah timur ibu kota. Tempat ini jarang penduduknya dan memiliki banyak daerah kuno dan terpencil. Pitch Mountain adalah gunung di tengah kota. Tidak terlalu megah, tapi ada banyak pohon persik. Setiap musim semi, akan ada banyak turis di sini. Namun, itu akhir musim gugur. Bahkan daun persik pun rontok, apalagi bunga persiknya. Saat itu sudah larut malam, dan seharusnya tidak ada satu orang pun di sini. Tapi tiba-tiba, dua sosok melintas di langit malam. Tubuh mereka dipenuhi dengan evil key, dan mereka seperti hantu. Kecepatan mereka luar biasa cepat. Suara mendesing. Orang pertama mendarat di bawah pavilion tua di tengah hutan persik. Orang ini terlihat berusia 20-an dan berpakaian hitam. Namun, saat dia berdiri di tanah, dia tampak seperti bayangan hitam. Tidak mungkin melihat tubuhnya dengan jelas. Tubuhnya sepertinya terbuat dari kabut. Seorang pemuda dengan rambut acak-acakan sudah berada di dalam pavilion. Dia adalah orang pertama yang tiba dan sedang berbaring di kursi. Tidak ada seorang pun di pavilion sebelumnya, tetapi dalam sekejap mata, orang lain muncul. Sepertinya dia sudah lama berbaring di sana. Kemudian, dua sosok lagi tiba. Yang satu laki-laki dan yang satu lagi perempuan. Mereka sangat cepat, meninggalkan serangkaian bayangan saat mereka berdiri di luar pavilion. Huying, Chenan Feng, aku tidak mengira penguasa alam kegelapan akan mengirim kalian berdua ke sini. Pria itu berbicara dengan sedikit terkejut. Huying adalah bayangan hitam yang berdiri di bawah pavilion kuno. Chenan Feng adalah pemuda yang berbaring di kursi di dalam pavilion. Di Peach Mountain, pohon-pohon menjadi sunyi sepi. Keempat pria berbaju hitam itu seperti empat hantu. Mereka memiliki aura dingin dan suram. Tidak ada yang tahu mengapa mereka muncul di Peach Mountain saat ini. Suara serak Huying datang dari bayangan, apakah biara iman berhasil? Pria itu menjawab, kami mengirim dua belas kelompok kali ini. Tentu saja, tidak ada yang salah. Xiao Xiang telah jatuh ke tangan kami dan sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Pria muda yang sedang berbaring di pavilion tiba-tiba duduk setelah mendengar nama Xiao Xiang. Rambutnya yang berantakan menutupi wajahnya. Dia tersenyum, saya mendengar bahwa Dong Fang Jing Sui, ketiga dalam daftar teratas, melindungi Xiao Xiang. Sepertinya para jenius sejarah yang legendaris tidak sehebat itu. Mereka bahkan tidak bisa melindungi seorang wanita. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sama sekali. Dari dua belas kelompok yang kami kirim, tujuh di antaranya mati di tangan Dong Fang Jing Sui. Namun, kekuatannya sendiri terbatas, jadi pada akhirnya, kami masih bisa membunuh dia. Pria itu berkata, untuk membodohi orang, ahli klan kami telah membawa Xiao Xiang kembali melalui darat. Para petinggi ingin kami bertemu dengan Anda di sini dan kemudian pergi menemui mereka jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kebanyakan orang melakukan perjalanan dari biara ke ibu kota dengan air. Karena itu, mudah untuk mengekspos jejak seseorang dengan air. Fei Yun dan Xiang Chen berdiri di puncak gunung persik dan melihat semuanya di bawah. Mereka mendengar setiap kata dari keempatnya. Apa yang Wolong Seng rencanakan? Dia meminta kita untuk bertemu di Peach Mountain, tapi dia sangat terlambat. Fei Yun adalah orang yang sabar, tetapi dia tahu bahwa kesabarannya ada batasnya. Mata Wan Xiang Chen seperti dua bulan sabit. Dia tersenyum, tidak buruk sekarang. Paling tidak, kami mendengar sesuatu yang bisa mengguncang seluruh ibu kota. Peri Xiao, Ye Xiao Xiang, ditangkap oleh seseorang. Kisah yang aneh, ibu kota akan terguncang jika berita ini sampai kembali. Di bawah, tepat saat keempat pria berpakaian hitam hendak pergi, terdengar suara, dong, dong, dari tanah. Aura mematikan yang menakutkan menutupi seluruh Peach Mountain. Mayat pertempuran melompat keluar dari hutan persik dan berdiri di depan empat pria berbaju hitam. Mayat pertempuran mengenakan satu set baju besi emas murni, dan ada roda yang tercetak di dadanya. Ada sebuah tablet batu yang mengambang di atas kepalanya. Lebih tepatnya, itu bukan tablet batu, tapi sebuah rune besar yang mengeluarkan untayan cahaya pucat. Tampaknya menjadi satu dengan mayat pertempuran. Kempat pria berbaju hitam saling memandang dengan cemas, hati mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Mayat pertempuran melompat keluar. Mata pria tampan itu dipenuhi kabut dingin saat dia mengamati langit malam dan berkata dengan suara yang dalam, siapa yang mempermainkan kita? Gunung Persik kosong. Tidak ada suara yang terdengar. Pemuda bernama Chenan Feng mencibir, itu hanya mayat. Aku akan mengurusnya. Chenan Feng masih muda tetapi metodenya brilian. Energi valet mengalir di sekujur tubuhnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan awan ungu terbang keluar, ingin menyedot mayat itu ke lengan bajunya. Gemuruh. Energi ungu itu agung dan mengintimidasi. Ada lebih dari 3.800 helai energi ungu. Mereka berubah menjadi ular ungu dan melakukan perjalanan melalui awan. Pemuda ini adalah mandat surga tingkat kedua. Teknik pertarungannya aneh dan jahat. Bahkan Feng Feiyun menjadi serius. Kempatnya jelas memiliki latar belakang yang bagus. Mereka bisa dianggap tuan di antara generasi muda. Battle Course berdiri di tanah dan tubuhnya tampak berbobot 500 kg. Matanya berkilat dengan cahaya kematian dan dia menebas dengan pedang seukuran pintunya. Pedang Ki menghancurkan semua ki spiritual kerajaan valet. Pluf. Pemuda berpakaian hitam bernama Chen Nansheng itu langsung jatuh dengan bekas darah di wajahnya. Ketika tubuhnya jatuh ke tanah, kepalanya terbelah menjadi dua bagian. Darah merah dan materi otak putih mengalir keluar. Hanya satu tebasan. Keajaiban mandat surga tingkat kedua ini kehilangan nyawanya karena mayat ini. Tiga pria berpakaian hitam yang tersisa saling memandang dan menarik nafas dalam-dalam. Pada saat yang sama, mereka mundur selangkah. Kultivasi mereka hampir sama dengan Chen Nansheng. Mereka sudah bisa mendominasi generasi muda. Mereka belum pernah mengalami pemandangan aneh malam ini. Senior mana dari gua mayat itu? Bisakah kamu menunjukkan dirimu? Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan hati-hati. Pitch Mountain masih setenang sebelumnya. Hanya suara gemerisik daun yang tertiup angin yang terdengar. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Ayo pergi. Ucap ketiganya bersamaan. Hampir pada saat yang sama, tiga pria berpakaian hitam yang tersisa terbang ke tiga arah berbeda. Mereka tahu bahwa masalah malam ini telah bocor. Seorang master tertinggi bersembunyi di kegelapan untuk menghadapi mereka. Hanya dengan berlari secara terpisah mereka dapat meninggalkan Pitch Mountain hidup-hidup. Kultivasi mereka tidak lemah, dan kecepatan mereka sangat cepat. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi lawan mereka, paling banyak dia bisa menangkap salah satu dari mereka. Sangat tidak mungkin untuk menangkap ketiganya sekaligus. Namun, boom, 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 tiga ledakan keras bergema di langit malam. Pada saat berikutnya, tiga bayangan hitam jatuh dari langit seperti tiga angsa hitam yang ditembak jatuh dan jatuh ke tanah. Mereka masih berada di bawah pavilion. Ketiga pria berpakaian hitam semuanya memuntahkan darah. Tubuh mereka tertutup luka, seolah-olah mereka telah dipotong oleh ribuan pisau. Mereka terbaring lumpuh di tanah, tidak bisa bangun. Siapa? Siapa itu? Sangat kuat. Aku hanya melihat bayangan. Batuk. Seorang pria kekar sedang duduk di pavilion. Dia berpakaian bagus dan memiliki sikap tenang. Tubuhnya membawa aura dingin dan suram. Sekilas saja dia akan menyebabkan orang merasakan kedinginan di hati mereka. Terutama bibirnya yang tipis, selama sedikit melengkung, itu akan membuat orang merasa menyeramkan. Dia benar-benar orang yang kejam. Saat dia duduk di pavilion, sebuah meja kayu, sepanci anggur, dan dua cangkir muncul di pavilion. Semua hal ini belum ada beberapa saat yang lalu. Kakak Feng, apakah kamu sudah selesai menonton pertunjukan? Apakah Anda ingin turun dan minum? Pria itu menyeringai. Feng Feiyun dan Wan Siang Chen terbang turun dari puncak gunung Persik dan berdiri di luar pavilion. Mereka melirik ketiga pria berbaju hitam di tanah dan langsung berjalan ke pavilion. Feng Feiyun tidak berdiri di atas upacara. Dia duduk berhadapan dengan pria itu dan tersenyum. Wolong Seng memang ahli nomor satu dari generasi muda gua penghancuran mayat. Meskipun Feng Feiyun belum pernah melihat pria di depannya atau Wolong Seng, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pria ini adalah Wolong Seng. Kebanyakan orang tidak berani menatap mata Wolong Seng, tetapi Feng Feiyun menatapnya dengan tenang. Dia menyadari bahwa favorit surga dari gua mayat penghancur ini adalah bermata satu. Dia hanya memiliki satu mata kanan. Mata kirinya ditutupi oleh kulit sisik hitam dan diikat ke belakang kepalanya dengan rantai logam. Ini membuatnya terlihat lebih ganas. Wolong Seng melirik Feng Feiyun dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku meminta untuk bertemu kalian lebih awal? Sepertinya ada hubungannya dengan saudara-saudara itu. Feng Feiyun memandang ketiga pria berbaju hitam yang tergeletak di tanah di luar pavilion. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Wolong Seng jelas tahu bahwa mereka berempat akan bertemu di sini malam ini, jadi dia meminta Feng Feiyun untuk datang. Dia tidak hanya bisa menjaga keempatnya, tapi dia juga bisa menunjukkan kekuatannya di depan Feng Feiyun dan membiarkan Feng Feiyun melihat kekuatan gua penghancur mayat. Wolong Seng menganggup dan berkata, keempatnya memiliki latar belakang yang cukup besar. Huying dan Chen Nansheng adalah tuan muda dari alam kegelapan, salah satu dari tiga alam dari jalan sesat. Adapun pria dan wanita lainnya, mereka juga cukup kuat. Mereka adalah jenius yang menentang surga dari klan Beiming, salah satu dari empat klan besar. Beiming Ke dan Beiming Jing adalah dua pakar muda terkuat dari cabang Beiming. Bab 417 Di luar pavilion kuno, hati ketiga pria berjubah hitam itu sangat terguncang. Identitas mereka begitu mudah dilihat oleh pihak lain. Apa yang harus mereka lakukan? Jika masalah malam ini terungkap, maka apa yang harus mereka hadapi tidak akan sesederhana kematian. Ketiga pria berbaju hitam itu telah meminum beberapa pil penyembuh. Luka mereka telah pulih sedikit dan mereka berdiri dari tanah. Wolong Seng tidak peduli dan membiarkan mereka pulih. Beiming Ke menatap kedua pria yang duduk berseberangan dan berkata, jika kamu tahu bahwa kami berasal dari klan Beiming, maka kamu harus tahu bahwa kamu telah memprovokasi masalah besar. Masalah. Haha, saudara Feng, apakah orang ini masih bermimpi? Mata Wolong Seng seperti elang dan tatapannya sedingin pisau. Feng Feiyun meminum secangkir anggur dan tersenyum, aku benar-benar takut. Memprovokasi klan Beiming adalah hukuman mati. Beiming Ke dan Beiming Jing secara alami mendengar nada mengejek dan menjadi lebih marah. Ada orang-orang di ibu kota yang berani memandang rendah klan Beiming, ini benar-benar berani. Beiming Ke bertanya, siapa kalian? Tidak ada salahnya memberitahumu. Wolong Seng tiba-tiba berdiri dan berkata, yang duduk di depanku adalah ranker ketiga dari daftar jenius sejarah bawah. Utra Iblis, Feng Feiyun. Tiga pria berbaju hitam menjadi serius setelah mendengar ini. Mereka menatap Feng Feiyun pada saat yang sama sebelum perlahan mundur dan mengeluarkan senjata mereka yang terikat jiwa. Feiyun sedikit mengernyitkan alisnya dan berpikir, Wolong Seng ini cukup perhitungan. Dia menyebut namaku untuk meminjam tanganku untuk membunuh ketiganya. Bahkan jika guru kebijaksanaan klan Beiming mengetahuinya di masa depan, Feiyun lah yang akan membunuh mereka dan itu tidak ada hubungannya dengan gua mayat penghancur. Selain itu, Feng Feiyun tidak punya pilihan selain membunuh ketiganya. Jika dia tidak melakukannya dan mereka melarikan diri, maka bencana akan kembali menimpanya. Wolong Seng mencibir, sekarang kamu tahu siapa yang duduk di depanmu. Beritahu saya di mana anda akan bertemu dan mungkin saya bisa memberi anda kematian yang damai. Lokasi pertemuan apa? Apa yang kamu katakan? Beiming K bertanya. Ledakan. Wolong Seng dengan lembut melambaikan tangannya. Telapak tangan besar jatuh dan menekan Beiming K ke bawah. Jangan pura-pura bodoh. Tembakan besar dari klanmu menginginkan Ye Xiaosiang jadi mereka mengirim 12 kelompok untuk menyerang biara bersama dengan alam kegelapan. Dia sekarang ada di tanganmu, jadi anda ingin membawa mereka ke ibu kota. Di mana anda akan bertemu mereka. Ini dilakukan dengan sangat rahasia. Orang-orang yang melakukan ini semuanya adalah ahli dari alam kegelapan, tetapi klan Beiming masih terbuka. Aku tidak tahu. Beiming K menggertakkan giginya dengan tatapan tegas di matanya. Dia tiba-tiba meledakkan dantian di dalam tubuhnya. Kekuatan destruktif merobek tubuhnya dan bergegas keluar. Ini adalah mandat surga tingkat kedua yang meledakkan dirinya sendiri. Bahkan Wolong Seng, Feng Fei Yun, dan Wan Siang Chen tidak berani menyentuhnya dan segera mundur. Ledakan. Kekuatan itu keluar dan mengguncang seluruh area di sekitar gunung Persik. Asap mengepul dari Pitch Mountain dan semua pohon Persik berubah menjadi bubuk. Empat retakan besar muncul di tubuh gunung Persik, memanjang dari puncak hingga kaki gunung. Suara mendesing. Wolong Seng mendarat di puncak gunung dengan kilatan dingin di mata tunggalnya, Sial, Bei Ming Jing dan Hu Ying lolos. Mereka tidak bisa kabur. Feng Fei Yun melayang di udara dengan api menyala di matanya. Dua sinar menyilaukan ditembakkan dari pupilnya. Bei Ming Jing dan Hu Ying sama-sama jenius yang menantang surga dengan gambar ki. Mereka bisa menyembunyikan aura mereka saat melarikan diri, tapi bukan gambar ki mereka. Selain itu, mereka terluka parah dan tidak bisa pergi jauh. Menemukan mereka, mereka pergi ke timur. Api di mata Feng Fei Yun menghilang saat dia menggunakan Swift Samsara untuk memimpin. Kecepatan Feng Fei Yun sebanding dengan setengah langkah raksasa King, jadi dia menghilang dalam sekejap mata. Bahkan Siang Chen dan Wolong Seng tidak bisa mengejarnya dalam hal kecepatan. Sangat cepat. Wolong Seng terkejut. Bei Ming Jing memang layak menjadi tuan muda Feng. Dia tidak mengecewakannya dan memenuhi syarat untuk menjadi ranker ketiga dari daftar yang lebih rendah. Ledakan. Ledakan. Dua suara keras terdengar, seolah guntur surgawi telah meledak. Tanah bergetar, dan bangunan kuno yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Sebuah jalan kuno yang lebar diledakan menjadi dua. Ketika Wolong Seng dan Siang Chen menyusul, mereka melihat Feng Fei Yun berdiri di reruntuhan di samping dua lubang yang lebarnya puluhan meter. Siang Chen datang ke sebelah Feng Fei Yun dan bertanya setelah melihat bahwa dia tidak terluka, apa yang barusan terjadi. Feng Fei Yun menjawab, mereka melihat bahwa saya mengejar dan tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka meledakan diri dan Tian mereka. Untungnya, saya merasakan ada yang tidak beres, jadi saya tidak terluka oleh serangan balik mereka sebelum mereka mati. Layak menjadi ahli top dari klan Beiming dan alam kegelapan, ekspresi Wolong Seng menjadi semakin tidak sedap dipandang. Siang Chen berkata, keributan seperti itu akan menarik banyak ahli. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Feng Fei Yun dan Wolong Seng menganggup dan berubah menjadi dua bayangan sebelum menghilang dari tempat itu. Meski ada larangan berperang di ibu kota, pembunuhan dan perampokan masih terjadi dari waktu ke waktu. Keajaiban muda ini sama sekali tidak peduli dengan tentara Senwu. Perkelahian antara kultifator mandat surga sangat merusak dan dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Jadi, sebagian besar bangunan di ibu kota diukir dengan formasi pertahanan. Bahkan pertarungan antara kultifator mandat surga akan memiliki kekuatan penghancur yang terbatas. Jika tidak, peledakan diri dari dua pembudidaya mandat surga tidak akan sesederhana menghancurkan jalan. Tidak ada petunjuk sekarang. Jika kita membiarkan mereka mengirim Xiaosiang ke klan Beiming, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Wolong Seng menggosok dahinya seolah dia khawatir. Feng Feiyun sedikit terkejut, bukankah kita seharusnya membahas aliansi malam ini? Wolong Seng berkata, kita harus menunda aliansi. Aku berhutang pada periye, jadi aku tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan klan Beiming dan menjadi mainan bajingan tua itu. Feng Feiyun bahkan lebih terkejut. Pria kejam seperti itu sebenarnya terbuat dari daging dan darah. Paling tidak, dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Xiang Chen mengerutkan alisnya, tapi keempatnya sudah mati sekarang. Kami tidak tahu gerbang mana yang mereka gunakan untuk mengirim orang ke ibu kota. Wolong Seng berkata, Xiaosiang adalah maestro paling terkenal di ibu kota. Banyak Markuisei adalah penggemarnya. Bahkan jika seseorang mengingini dan ingin mendapatkannya, tidak ada yang berani melakukan apapun di tempat terbuka. Feng Feiyun melanjutkan, sementara itu, raksasa dan raksasa setengah langkah memiliki aura yang terlalu kuat. Ditambah lagi, mereka sedang diawasi oleh kekuatan besar. Begitu mereka mengambil tindakan, itu akan menarik banyak perhatian. Itu sebabnya mengirimkan anak muda terbaik karakter adalah solusi terbaik. Begitu kebenaran terungkap, kita bisa mengatakan bahwa ini adalah kompetisi antar generasi muda. Mereka bertiga berada di perahu yang sama. Lagi pula, Feng masih perlu membentuk aliansi dengan gua kehancuran. Jika Wolong Seng ingin menyelamatkan Xiao Xiang dan Feng Feiyun tidak melakukan apa-apa, lalu aliansi apa yang akan dibicarakan. Setelah beberapa saat, Feng Feiyun tiba-tiba berkata, setelah kematian Bei Ming Ke, Bei Ming Jing dan Hu Ying dapat melarikan diri secara terpisah. Dengan begitu, peluang mereka untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Namun, mereka tidak berpisah dan berlari ke arah timur pada saat bersamaan. Ya, orang memiliki kebiasaan berpikir. Tujuan mereka malam ini jelas ke timur, jadi bahkan ketika mereka berlari untuk hidup mereka, mereka tanpa sadar berlari ke arah timur. Kata Xiang Chen. Wolong Seng mengangguk sebagai jawaban, itu sangat mungkin. Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka memasuki gerbang timur. Meskipun mereka tahu kemungkinannya kecil, itu adalah satu-satunya solusi yang dapat mereka pikirkan saat ini. Wolong Seng mengepalkan tinjunya dan menyentuh mata kirinya yang buta. Cahaya di mata kanannya menjadi lebih ditentukan. Jika bukan karena seruling periye, dia pasti sudah mati lima tahun lalu. Lima tahun lalu, dia datang ke ibu kota untuk menantang Bei Ming Potian, salah satu dari delapan jenius sejarah agung. Namun, dia kalah telak dan satu matanya buta. Saat itu, Bei Ming Potian ingin membunuhnya. Lagi pula, Wolong Seng sangat berbakat dan merupakan ancaman. Hanya dengan membunuhnya tidak akan ada masalah di masa depan. Xiao Siang yang baik hati dan lembut kebetulan lewat saat itu dan merasa kasihan pada pria buta yang terbaring di genangan darah. Dia juga memainkan serulingnya untuk Bei Ming Potian sehingga yang terakhir membiarkan Wolong Seng hidup. Wolong Seng mengingat kebaikan ini dan memujanya sebagai seorang dewi. Itu sebabnya dia sangat memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Setelah mengetahui bahwa klan Bei Ming ingin membunuhnya, dia secara alami datang menyelamatkannya tanpa ragu-ragu. Hanya ada tiga cara untuk kembali ke ibu kota dari biara. Yang pertama adalah pergi ke Pasar Budak. Yang kedua adalah Grand Canyon Donglin. Yang ketiga adalah jalan kuno menuju pegunungan Binatang Buas. Nonawan, tolong jalan-jalan ke Pasar Budak. Ini tempat terdekat dan teraman. Kakak Feng, kamu yang tercepat, jadi pergilah ke pegunungan Binatang Buas. Itu jalan yang berbahaya, tapi bukan tidak mungkin Bei Ming lewat di sana. Tolong. Kurasa Bei Ming kemungkinan besar akan melewati Grand Canyon Donglin ke ibu kota. Serahkan tempat ini padaku. Ayo pergi. Mereka bertiga adalah pakar top generasi muda, jadi mereka meninggalkan ibu kota ketiga arah berbeda. Bab 418. Dalam posisi ini, seseorang harus mengurus masalah. Meskipun Feng Feiyun tidak ingin menjadi tuan muda Feng atau bekerja untuk Feng Mo, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan saat keluarganya masih di sini. Untuk membentuk aliansi dengan gua kehancuran, dia harus melakukan pekerjaan dengan baik. Pegunungan Jilwobis terletak 10.000 mil di sebelah timur ibu kota. Tempat ini panjang dan sempit, terbentang beberapa ribu mil. Itu seperti hutan terpencil dengan banyak lembah yang dalam dan rawa-rawa beracun. Karena lingkungan yang keras ini, banyak binatang aneh berkumpul di sini. Beberapa dari mereka cukup kuat untuk melawan raksasa setengah langkah. Bahkan ada makhluk roh dengan kekuatan pertempuran yang sebanding dengan level raksasa. Beiming secara alami tidak bisa kembali ke ibu kota dari selatan setelah menculik Xiao Xiang. Jika mereka mengambil jalan memutar dari timur, maka akan ada tiga jalur. Yang terjauh dan paling berbahaya adalah Jilwobis Mountain Reng. Ketika Feng Feiyun tiba di pegunungan, hari sudah pagi di hari kedua. Gunung itu setenang perawan di kamar pengantin. Feng Feiyun berdiri di puncak di tengah angin dingin dan salju. Burung nasar yang membentang puluhan meter terbang melintasi langit sambil mengeluarkan pekikan yang menusup telinga. Namun, mereka tidak berani mendekati pemuda yang berdiri di puncak gunung itu. Dia seperti pedang yang tertancap di tanah. Mata Feng Feiyun menembakkan dua sinar api. Dia bisa melihat semua rumput dan pepohonan dalam jarak seribu mil. Dia melihat banyak jenis binatang aneh di pegunungan. Beberapa dari mereka memiliki aura mengerikan dengan awan keberuntungan melayang di atas mereka. Sekilas sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini adalah binatang buas yang telah dibudidayakan selama hampir seribu tahun. Mereka seharusnya tidak menggunakan jalan ini. Oh! Cahaya di mata Feng Feiyun meredup saat dia melepaskan niat ilahi yang kuat ke arah timur. Dia merasakan sekelompok orang melintasi pegunungan dari kejauhan. Situasi telah berubah. Menara Beiming tidak melewati Grand Canyon of Eastern Woods dan malah mengambil jalan memutar. Pagi-pagi sekali, pegunungan diselimuti kabut dan udaranya dingin. Hanya kicauan burung yang terdengar dari hutan putih. Tiba-tiba, suara gerbong bergerak memecahkan kesunyian pagi itu. Sekelompok sekitar seratus tentara dari tentara Senwu dengan cepat berbaris di sepanjang jalan dan menjaga kereta perunggu setinggi 10 meter di tengahnya. Ada bendera hitam besar di kereta dengan tulisan Explode yang disulam dengan benang emas. Ini adalah pasukan Furious Markis Fakshen. Setiap pembudidaya yang melihat bendera di kereta akan mundur. Markis berada di bawah komando Kanselir Agung. Kekuatan militernya cukup untuk menghancurkan beberapa sekte besar. Kakak Beiming, mengapa kita harus mengambil jalan memutar? Jika kita melewati Grand Canyon di hutan timur, kita pasti sudah memasuki gerbang timur sekarang. Tang Ao mengenakan baju perang hitam, menunggangi punggung binatang buas yang aneh. Dia dan seorang pria jangkung dan perkasa sedang berjalan di depan untuk membersihkan jalan. Meskipun Tang Ao adalah Markis muda dari fraksi Markis Marah dengan status tinggi, pria yang berjalan di sebelahnya juga memiliki latar belakang yang hebat. Dia adalah salah satu dari empat pemuda terkuat dari klan Beiming, yang dikenal sebagai empat tuan muda Beiming. Beiming Hua Ji Beiming Kei, orang yang meledakan diri di Peach Mountain, juga salah satunya. Ekspresi Hua Ji serius dengan kilauan terang di matanya. Dia berdiri di atas kepala banteng dan berkata, masalah ini sangat penting, kami tidak boleh melakukan kesalahan. Meskipun pegunungannya jauh dan berbahaya, kita bisa menghindari pengejaran Dong Fang Jing Sui dengan cara ini. Dong Fang Jing Sui memang kuat, tidak heran dia menduduki peringkat ketiga dalam daftar jenius sejarah atas. Dia berhasil menghentikan tujuh kelompok orang sendirian. Setengah dari ahli kejahatan di domain gelap mati di tangannya. Tang Ao mengenang pertempuran di dasar gunung iman dan merasakan hawa dingin di hatinya. Raja generasi muda benar-benar menakutkan. Kedua, pasukan Furious Marcus Faction ditempatkan di pegunungan. Kita bisa menggunakan ini sebagai perlindungan dan mengikuti pasukan kembali ke ibu kota. Mata dingin Beiming Hua Ji sedikit melirik kereta besar di belakangnya. Kali ini, dia tidak gagal dalam misinya. Dia telah menangkap orang ini dan membawanya kembali ke klan. Dia pasti akan dihargai mahal, bahkan mungkin pil roh peringkat ketiga. Seratus atau lebih tentara di belakangnya secara alami bukan dari pasukan yang sebenarnya. Mereka semua memiliki aura yang kuat dengan kilatan tajam di mata mereka. Lebih dari setengah dari mereka adalah ahli dari alam kegelapan sementara sisanya dipilih dari regu kematian klan Beiming. Kelompok tentara ini melewati Jiluo Beast Mountain Rang. Kereta mereka meninggalkan dua bekas yang dalam di jalan kuno. Feng Feiyun keluar dari kabut putih dan berdiri di tengah jalan. Dia memandangi kelompok itu dan bergumam, begitu banyak ahli yang melindungi mereka, ini akan sedikit merepotkan. Saya akan mengikuti mereka dan mencari kesempatan untuk menyerang. Feng Feiyun berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang ke dalam kabut putih. Di depan mereka ada dua puncak yang mengjulang tinggi, seperti dua raksasa berdiri di sana. Setelah melewati dua puncak ini, mereka akan dianggap telah keluar dari Jiluo Beast Mountain Rang. Aneh, mengapa kelompok Beimingke belum tiba? Huaji menarik rantai di tangannya untuk menghentikan bantengnya. Seluruh tentara Senwu berhenti. Ledakan. Saat ini, ledakan keras datang dari pegunungan, diikuti oleh raungan binatang buas yang aneh. Gemuruh. Setelah itu, tanah mulai berguncang, menghasilkan derap kuku yang memekakkan telinga. Raungan binatang buas menjadi lebih terkonsentrasi, seolah-olah raungan binatang buas datang dari segala arah. Suasana menjadi muram. Tidak bagus? Ini sekelompok singa emas. Semuanya, waspadalah. Ekspresi Huaji sedikit berubah saat dia berteriak. Semua prajurit membentuk lingkaran dan membentuk formasi pertahanan di sekitar kereta perunggu. Hal yang paling menakutkan saat melewati pegunungan adalah diserang oleh binatang buas yang aneh. Perjalanan itu damai, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan diserang oleh sekelompok binatang aneh tepat ketika mereka akan meninggalkan pegunungan. Sebanyak puluhan golden lion bees bergegas keluar dari antara dua gunung. Setiap golden lion bees tingginya 4 sampai 5 meter dan panjangnya sekitar 7 meter. Tubuh mereka seperti gajah, dan keempat kakinya ditutupi bulu emas setebal mulut piring. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Singa-singa ini telah berkultivasi selama enam hingga tujuh ratus tahun dan memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Mereka hanya perlu membuka mulut untuk menyemburkan untayan api. Aneh. Ini adalah tepi pegunungan Jiro Exotic Bees Mountain. Mengapa ada begitu banyak binatang golden lion yang kuat berkumpul di sini? Tang Ao punya firasat buruk. Singa-singa ini secara alami didorong ke sini oleh Feng Feiyun. Feng Feiyun memiliki miriat bis fisik dengan lebih dari 8 ribu jiwa binatang. Meskipun dia belum sepenuhnya mengolah fisiknya, tidak sulit baginya untuk mengendalikan binatang buas yang telah dibudidayakan selama enam hingga tujuh ratus tahun ini. Raur, raungan singa yang keras datang dari pegunungan. Lusinan singa meraung pada saat yang sama dan memuntahkan gelombang besar api kemasan. Kemudian, mereka menyerang tentara Senwu di tengah. Tentu saja, para pembudidaya ini bukan dari tentara Senwu yang asli. Mereka semua adalah pembudidaya yang kuat, tetapi mereka masih sedikit bingung melawan puluhan golden lions. Bam! Bei Ming Hua Ji melepaskan tinju raksasa dengan diameter 3 meter, menerbangkan golden lion berusia 600 tahun. Perutnya menjadi berantakan berdarah, organ dalamnya dihancurkan oleh energi tinju, berubah menjadi pasta daging. Semuanya, tetap dalam formasi dan lindungi kereta. Seseorang akan segera datang untuk membantu kita. Tang Ao mengeluarkan sepotong logam ilahi putih dan langsung menghancurkan kepala singa emas. Darah emas menyembur keluar, membangkitkan keganasan singa emas lainnya, menyebabkan mereka menyerang lebih ganas lagi. Plouf! Seorang ahli sesat yang mengenakan baju besi tentara Shen Wu didorong ke tanah oleh singa emas yang telah berkultivasi selama 700 tahun. Singa itu mencabik-cabiknya menjadi dua dengan cakarnya dan menelannya. Feng Fei Yun berdiri di puncak gunung dan menyaksikan semua ini. Dia mengeluarkan peluit yang bergema di seluruh pegunungan. Peluit ini sepertinya membawa sifat iblis. Binatang apapun yang mendengarnya akan menyerbu, menyebabkan seluruh pegunungan dilemparkan ke dalam kekacauan. Seolah-olah ada gelombang binatang yang menyerang kelompok Beiming Hua Ji dan Tang Ao. Tidak bagus, semakin banyak binatang buas. Tang Ao tenggelam oleh lautan binatang buas. Dia dikelilingi oleh puluhan binatang buas dan tidak bisa membunuh mereka semua. Lebih dari 20 pembudidaya yang menyamar sebagai tentara Shen Wu telah kehilangan nyawa mereka dan menjadi makanan bagi binatang buas. Seluruh formasi telah dilanggar. Beberapa binatang langsung menyerang kereta di tengah, menciptakan suara gemuruh. Sudah waktunya. Suara mendesing. Feng Fei Yun langsung terbang turun dari puncak dan berdiri di atas kereta. Gelombang kejut yang kuat melonjak dari tubuhnya dan langsung menghempaskan lebih dari 10 binatang buas dan 8 ahli. Tang Ao dan Beiming Hua Ji segera menyadari kemunculan Feng Fei Yun yang tiba-tiba. Hua Ji berteriak, siapa itu? Anda lagi? Ekspresi Tang Ao tidak ramah. Feng Fei Yun tersenyum dan dengan lembut menggulung lengan bajunya, Markis Muda, kita bertemu lagi. Tang Ao dikalahkan oleh Feng Fei Yun dalam satu gerakan di platform As Buddha. Sekarang dia tahu bahwa Feng Fei Yun adalah seorang jenius sejarah agung, dia cukup waspada. Namun, Beiming Hua Ji tidak mengetahui hal ini. Dia mengangkat tombaknya dan langsung menyerang. Kultifasi Hua Ji hampir sama dengan kultifasi Beiming Ke pada mandat surga tingkat kedua. Energi ungu di tubuhnya melonjak seperti sungai dari dantian ke lengannya dan ke tombak. Ledakan Awan ungu terbang keluar dari ujung tombak, menyebabkan udara sedikit terdistorsi. Feng Fei Yun melayang di udara dengan enam diagram melayang di atas telapak tangannya. Cincin roh tak terbatas melonjak dengan aura agung. Dia membanting dan menghancurkan tombak di tangan Hua Ji bersama dengan awan ungu. Bab 419 Kekuatan yang sangat kuat. Selain itu, dia memiliki harta roh yang nyata di tangannya. Ekspresi Beiming Hua Ji sangat berubah. Lengannya terasa mati rasa dan sakit, jadi dia dengan cepat mengeluarkan artefak yang terikat jiwanya dari dantiannya. Itu adalah altar dewa dengan empat sudut berbentuk seperti kuali. Namun, bagian atasnya datar seperti cermin, tidak seperti permukaan cekung kuali yang dalam. Ini juga harta roh, hadiah yang dia terima dari klan besar setelah melewati kesengsaraan bumi. Meskipun senjata roh sangat langka dan kuat, tidak sulit bagi empat klan besar untuk menghadiahi murid paling luar biasa dari generasi muda dengan senjata roh kelas 1 sebagai hadiah untuk empat klan besar. Ledakan. Altar itu sederhana dan tanpa hiasan. Lusinan petir ditembakkan darinya. Kekuatan harta karun roh diaktifkan, menyebabkan binatang di dekatnya merasakan bahaya dan melarikan diri. Dua gunung yang mengjulang di depan mulai bergetar seolah-olah akan runtuh. Feng Feiyun masih tanpa rasa takut berdiri di sana dengan tangannya menopang langit. Telapak tangannya seperti alam semesta, menahan enam diagram, melepaskan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada altar. Dia melepaskan serangan telapak tangan. Kenam diagram terbanting ke altar, menyebabkannya bergetar hebat. Beiming Huaji didorong mundur lebih dari 10 meter saat kakinya meninggalkan alur yang dalam di tanah. Ledakan. Serangan telapak tangan kedua Feng Feiyun datang. Cahaya altar meredup saat Huaji didorong mundur lagi. Butir-butir darah menetes dari kulitnya saat tubuhnya menghantam gunung. Ledakan. Enam diagram bersinar terang, menciptakan enam gambar berbeda. Mereka langsung memukul Huaji hingga dia muntah darah. Suara patah tulang bisa terdengar dari tubuhnya. Kedua kakinya patah, jadi dia terbaring di tanah, tidak bisa berdiri. Feng Feiyun dengan paksa memutuskan hubungan antara Huaji dan altar, lalu meletakkan harta roh peringkat pertama ini di telapak tangannya. Kuali Perunggu. Kuali Perunggu adalah nama harta roh ini. Feng Feiyun begitu saja memasukkan kuali Perunggu ke dalam batu roh batasnya. Ini adalah artefak roh, dan bisa dijual dengan harga setinggi langit. Ketika Tang Ao melihat kekuatan ilahi Feng Feiyun yang tak tertandingi, dia tidak berani melangkah maju. Ini adalah orang yang ganas. Namun, ketika dia melihat enam diagram dewa Feng Feiyun di tangannya, dia sudah menebak identitas Feng Feiyun. Aku tahu siapa kamu, bunga ketiga dari daftar jenius sejarah bawah, putra iblis. Bukankah kamu diracuni oleh darah pembusukan Raja Neraka? Tang Ao tidak bisa tetap tenang. Ini adalah jenius nomor satu dari dinasti Jin, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Oh, saya tidak berharap Anda mengenali saya. Feng Feiyun menoleh sedikit, dan tatapan membunuh muncul di matanya. Karena dia telah diakui, dia tidak bisa membiarkan siapapun hidup. Ledakan. Tiba-tiba, dua aura pembunuh datang dari langit. Mereka masih beberapa ratus mil jauhnya, tetapi mereka masih memberikan tekanan kuat yang memaksa Feng Feiyun mundur tiga langkah. Berani menentang klan Beiming kita. Kamu mencari kematian. Sebuah suara tua datang. Gelombang suara itu seperti guntur yang menggelinding di langit. Suara mendesing. Pedang kuno menembus langit dan yang pertama tiba. Pedang kuno ini panjangnya lebih dari seratus meter, dan lebar bilahnya lebih dari sepuluh meter. Itu seperti grit rafen yang legendaris yang bisa membunuh naga dan membunuh yang abadi. Krone kuno terjalin di tubuh pedang, dan itu dipenuhi dengan kilatan petir, mengeluarkan suara siulan yang tajam saat merobek udara. Mendering. Feng Feiyun menurunkan pinggangnya dan mengambil kuda-kuda. Dia menghubungkan enam diagram bersama dan menciptakan enam dunia ilusi di depannya. Boom, 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 boom. Cincin roh tak terbatas dan enam diagram tidak bisa menghentikan pedang ini. Itu meninggalkan luka besar di bahu Feng Feiyun dan hampir memotong lengannya. Haha, pakar dari klan kami ada di sini. Putra iblis itu akan mati hari ini. Bei Ming Hua Ji tertawa. Feng Feiyun dengan cepat melirik dan melihat cahaya biru di cakrawala. Dua ahli telah tiba, setidaknya di mandat surga tingkat ketiga. Feiyun tidak punya waktu untuk membunuh orang-orang ini. Dia mendarat di samping kereta dan memutuskan rantainya. Dia melepaskan empat lembu jantan dan mengangkat kereta raksasa di bahunya sebelum terbang ke langit di depan tatapan ngeri semua orang. Jalan keluar dari pegunungan diblokir oleh kedua ahli ini. Feng Feiyun hanya bisa terbang lebih dalam ke pegunungan dan menghilang ke awan dalam sekejap mata. Tang Ao tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok turun dari langit. Satu dari klan Bei Ming sementara yang lain dari alam kegelapan. Keduanya berada di mandat surga tingkat ketiga. Paman ketiga, putra iblis itu menyerang kita dan membawa pergi Xiao Xiang. Teriak Bei Ming Hua Ji. Putra iblis itu tidak bisa kabur. Dua mandat surga tingkat ketiga menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk mengejar. Mereka telah berada di sini selama beberapa dekade dan telah mengumpulkan banyak pengalaman. Mereka jauh lebih kuat dari para pembudidaya mandat surga tingkat ketiga biasa. Kecepatan Feng Feiyun sebanding dengan raksasa setengah langkah. Bahkan dengan kereta perunggu, dua pembudidaya mandat surga tingkat ketiga ini tidak dapat mengejarnya. Feng Feiyun akhirnya berhenti setelah memastikan tidak ada yang mengejarnya. Dia meletakkan kereta itu di tanah. Kereta perunggu ini disegel dari semua sisi dan hanya bagian atas kereta yang memiliki lubang padat seukuran jarum untuk ventilasi. Selain itu, ada juga formasi yang dibuat oleh seorang ahli kereta perunggu. Garis rune diukir di atasnya, mengalir dengan kecemerlangan cian. Feng Feiyun menghabiskan banyak usaha untuk menghapus formasi di kereta. Dia kemudian menggunakan pedang batunya untuk dengan hati-hati memotong satu sisi kereta, menciptakan retakan besar. Saat kereta itu dibuka, sosok ramping terbang keluar dengan seruling ungu di tangannya. Dia membidik tenggorokan Feng Feiyun. Kecepatannya tidak lambat. Dalam sekejap mata, energi dingin dari seruling telah mencapai kulit Feiyun. Suara mendesing. Angin harum bertiup. Feng Feiyun bahkan lebih cepat. Dia mengulurkan tangan dan langsung meraih seruling. Dia menyeretnya sepanjang jalan, menyebabkan wanita itu kehilangan keseimbangan dan terhuyung-huyung ke depan. Tangan Feng Feiyun meluncur di sepanjang seruling dan langsung meraih tangannya. Ini adalah tangan yang ramping dan mungil, begitu lembut sehingga dia tidak bisa merasakan tulang apapun. Apalagi kulitnya halus dan dingin seolah-olah dia sedang meraih sepotong batu giyok yang indah. Feng Feiyun memutar pergelangan tangannya dan langsung meraih tangannya, menghancurkan cahaya di antara jari-jarinya. Dia menjerit kesakitan dan kehilangan kendali atas tubuhnya, jatuh ke pelukan Feng Feiyun. Dia ditundukkan oleh Feng Feiyun. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menangkapku? Xiao Xiang tidak bisa lepas dari genggaman Feng Feiyun. Dia merasa bahwa dia telah memukul dada yang kokoh. Aura maskulin memasuki hidungnya bersama dengan bau samar darah. Rasa sakit yang tajam datang dari pergelangan tangannya, menyebabkan dia hampir menangis. Orang yang ingin menangkapmu berasal dari klan Beiming. Aku disini untuk menyelamatkanmu. Feng Feiyun perlahan melepaskan dan dengan lembut mendorongnya pergi. Peri Xiao yang terkenal, kecantikan kenam dari dinasti Jin yang saleh, memiliki kultivasi yang sangat rendah di puncak Immortal Foundation. Itu tidak cukup di depan Feng Feiyun, seperti burung puyuh yang bertemu dengan elang ganas. Feng Feiyun melepas pakaiannya, memperlihatkan otot-ototnya yang kokoh. Sosoknya sangat proporsional dengan rasa keindahan. Tindakannya membuat takut Xiao Xiang sampai mundur. Masih mengatakan dia bukan orang jahat. Pria baik macam apa yang dengan santai melepas pakaiannya di depan seorang gadis. Feng Feiyun tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan. Dia berjalan ke sungai terdekat dan mulai membersihkan luka di bahunya. Ini disebabkan oleh ahli mandat surga tingkat ketiga dari klan Beiming menggunakan seni pedang. Luka itu hampir memotong separuh lengannya. Itulah sebabnya seorang ahli dari empat klan besar. Mandat surga tingkat ketiga yang biasa tidak akan cocok untukku, tapi yang mengendalikan pedang sebelumnya juga berada di level yang sama. Kehebatan pertempurannya jauh lebih tinggi daripada milikku. Huff. Jadi bagaimana jika dia adalah mandat surga tingkat ketiga? Selama aku mencapai level kedua, membunuhnya tidak akan sulit. Feng Feiyun menggunakan niat sucinya untuk mencapai dantiannya sambil membersihkan lukanya. Dia menemukan bahwa ada lebih dari 2.900 helai energi ungu, hanya selangkah lagi dari tingkat kedua. Selama dia bisa mengolah 3.000 helai, dia akan bisa mencapai level kedua. Fena roh lima warna muncul di jari Feng Feiyun dan dia meletakkannya di luka di bahunya. Lukanya segera sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak butuh waktu lama sebelum lukanya menghilang tanpa meninggalkan satu bekas luka pun. Setelah melakukan semua ini, Feng Feiyun mengganti pakaiannya dan berbalik untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sebelah kereta perunggu itu. Kamu benar-benar lari cepat. Feng Feiyun menyeringai sebelum berubah menjadi bayangan untuk mengejar. Lari-lari-lari. Xiao Xiang berlari melewati hutan. Dia merasa bahwa pria tadi bukanlah orang yang baik dan ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, saat dia mendongak, dia menemukan bahwa pria itu sudah berdiri di depannya. Eh, mata indah Xiao Xiang berkilat kaget dan dia segera berhenti. Bab 420. Feng Feiyun berdiri di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keindahan kenam dari dinasti Jin. Kesan pertamanya adalah dia tidak terlalu cantik, tidak sehebat yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia mengeluarkan perasaan yang tidak bisa lebih biasa lagi. Namun, ketika Anda melihatnya untuk kedua kalinya, Anda akan menemukan bahwa ada banyak keindahan dalam kebiasaan ini yang tidak bisa tidak Anda kagumi. Misalnya matanya yang memelas, bibirnya yang lembut, sosoknya yang tinggi dan ramping, serta lekuk-lekuk indah yang terpampang di tubuhnya. Ketiga kalinya seseorang memandangnya, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Feng Feiyun telah melihat terlalu banyak wanita cantik, tetapi kebanyakan dari mereka sangat memukau pada pandangan pertama. Semakin dia melihat, semakin dia lelah. Namun, wanita di depannya ini, meski berpenampilan biasa, menjadi semakin cantik. Seolah-olah dia tidak pernah bisa mendapatkan cukup darinya. Dia tidak menginginkan apapun selain menjaganya di sisinya dan melihatnya setiap hari. Hanya dengan melihatnya saja sudah sangat menyenangkan. Tidak heran mengapa klan yang kuat seperti klan Beiming akan menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk menangkapnya dan membawanya ke istana pribadi mereka. Tidak mengherankan jika begitu banyak ajaiban tak tertandingi di ibu kota ilahi melihatnya sebagai seorang Dewi dan menghormatinya sebagai seorang master. Satu kata darinya sudah cukup untuk membuat banyak orang mempertaruhkan nyawanya untuknya. Namun, Feng Feiyun masih meremehkannya. Jika dia hanya mengandalkan wajahnya untuk mencari nafkah, maka dia tidak akan memiliki statusnya saat ini di ibu kota. Dia mengeluarkan seruling ungu. Gerakannya lembut dan sangat lembut. Dia meletakkannya di dekat mulutnya dan dengan lembut memainkannya. Ini adalah lagu Sleeping in the Rain of Epifilum. Suara seruling bergema di hutan. Hutan yang awalnya sunyi menjadi lebih tenang saat ini. Hati Feng Feiyun juga menjadi tenang saat dia fokus mendengarkan seruling Transcendent. Ini adalah kenikmatan yang bahkan lebih indah daripada tidur dengan seorang wanita. Bersamaan dengan seruling, hujan bunga turun dari langit. Di tanah dan di dalam tanah, bunga-bunga yang bermekaran memancarkan keharuman yang indah. Bahkan langit gerimis dengan bintik-bintik cahaya. Hujan ini seperti tirai antara langit dan bumi, menghalangi pandangan orang. Seruling yang sangat indah, Feng Feiyun tiba-tiba membuka matanya dan bangun. Bunga dan hujan di depannya tiba-tiba hancur dan menghilang tanpa bekas. Tapi Xiao Xiang sudah pergi. F.Asterisk Cekmi, wanita ini adalah kelinci. Dia benar-benar gigih. Feiyun menggosok dahinya. Untung jiwanya kuat sehingga dia tahu ada sesuatu yang salah saat dia kalah dari seruling dan bangun. Jika itu adalah orang lain, yang lebih lemah akan tertidur selamanya sementara yang lebih kuat perlu tidur selama beberapa hari setelah mendengar lagu ini. Tentu saja, kultifasi Xiao Xiang terlalu rendah, jadi dia ditangkap lagi oleh Feng Feiyun. Kali ini, Feng Feiyun lebih pintar dan langsung menyita serulingnya. Ah, menganiaya, tolong aku, biarkan aku pergi. Xiao Xiang tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Feng Feiyun tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Feng Feiyun berkata, jika kamu terus berteriak, kamu benar-benar akan membawa orang jahat ke sini. Xiao Xiang sangat berpengaruh di ibu kota Tuhan. Dia memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak dari mereka adalah orang-orang berstatus tinggi. Akan sangat berisiko untuk diam-diam menangkapnya. Jika berita itu bocor, mereka harus menghadapi serangan dari kelompok penggemar yang besar. Tentu saja, ada banyak penggemar yang kuat di antara mereka. Mereka tak kenal takut bahkan melawan klan Beiming. Demi Maestro Ye, mereka rela mati bersama musuh. Sekarang kesalahan seperti itu telah terjadi, tembakan besar dari klan Beiming sangat mengkhawatirkan. Jika masalah ini menyebar ke ibu kota, itu akan memicu kemarahan publik. Jadi, mereka tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ketika berita tentang putra iblis yang menculik Xiao Xiang kembali, tembakan besar dari klan Beiming mengirim banyak ahli untuk menjaga semua pintu keluar utama kembali ke ibu kota. Saat putra iblis itu muncul, mereka akan membunuhnya tanpa ampun. Selain itu, dia mengundang para ahli sesat dari alam kegelapan untuk mencari Feng Feiyun. Mereka harus membunuhnya secepat mungkin dan mengambil kembali Xiao Xiang. Aku tidak percaya, kamu orang jahat. Dia berkata, aku tidak. Jika kamu bukan orang jahat, lalu mengapa kamu tidak melepaskanku? Dia bertanya. Feng Feiyun berkata, bahkan jika aku membiarkanmu pergi, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu akan ditangkap dan dikurung sebagai mainan seseorang. Dia baik dan polos, tapi dia tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa. Dia mengedipkan matanya dan bertanya, siapa yang kamu bicarakan? Feng Feiyun hendak berbicara. Tiba-tiba, tiga garis cahaya datang dari cakrawala. Kecepatan mereka mencengangkan, dan mereka membawa serta tiga aura yang kuat. Feng Feiyun menginjak tanah dan formasi melingkar terbentuk di bawah kakinya. Itu tenggelam ke tanah saat mereka berdua menghilang. Mereka tenggelam tiga meter di bawah tanah dan ditutupi oleh formasi penyembunyian. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, tiga lelaki tua berpakaian hitam mendarat di tanah di atas mereka. Oh, aku baru saja melihat seseorang dengan jelas, tetapi mereka menghilang dalam sekejap mata. Apa aku salah lihat? Salah satu lelaki tua itu berkata dengan heran. Dia menggunakan niat sucinya untuk mencari tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Huff, klan Beiming telah mengeluarkan perintah tegas untuk melenyapkan putra iblis itu. Jika perlu, bahkan siau siang harus mati. Masalah ini tidak boleh bocor. Suara tua lain datang dari sisi lain. Jangan khawatir. 72 kota strategis dan 9 pos pemeriksaan di sekitar ibu kota ilahi semuanya telah menerima perintah rahasia. Ada ahli terkemuka yang menjaga mereka. Tidak apa-apa jika mereka tidak memasuki ibu kota ilahi, tetapi begitu mereka melakukannya, mereka pasti akan mati di tengah jalan. Ayo terus mencari. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiga lelaki tua itu membubung ke langit. Hanya setelah aura mereka menghilang, Feng Feiyun dan siau siang muncul dari tanah. Biarkan aku pergi. Siau siang berjuang keluar dari genggaman Feng Feiyun dan menatap Feng Feiyun dengan ketakutan. Kamu. Kamu adalah peringkat ketiga dari daftar bawah, putra iblis. Feng Feiyun tersenyum, sekarang kamu percaya bahwa aku bukan orang jahat. Ya Tuhan, saya mendengar bahwa wanita yang jatuh ke tangan Anda tidak memiliki akhir yang baik. Siau siang telah mendengar tentang Feng Feiyun dan tahu bahwa banyak wanita jatuh cinta padanya. Uh, kata Feng Feiyun. Siau siang berbalik dan berlari. Dia merasa bahwa Feng Feiyun dan yang lainnya bukanlah orang baik. Tentu saja, dia tidak bisa melarikan diri. Feng Feiyun menangkapnya dan menggunakan swift samsara untuk terbang ke awan. Siau siang berteriak dan terus meninju Feng Feiyun, tetapi tidak berhasil. Situasinya lebih serius dari yang dibayangkan Feng Feiyun. Semua kota besar dan pos pemeriksaan disegel. Pergi ke sana sekarang hanya akan mengakibatkan kematian. Bahkan klan Beiming dan alam kegelapan tidak mengirimkan raksasa setengah langkah. Hanya beberapa mandat surga tingkat 3 dan tingkat 4 akan cukup untuk berurusan dengan Feng Feiyun. Plus, Siau siang adalah beban. Akan lebih sulit untuk melewati pos pemeriksaan. Sepertinya aku harus menemukan tempat untuk menerobos mandat surga tingkat kedua terlebih dahulu, lalu pergi ke pos pemeriksaan. Selama aku sampai di ibu kota, tidak peduli seberapa kuat klan Beiming, mereka tidak akan berani melakukannya. Bertindak gegabu, setidaknya tidak di tempat terbuka. Siau siang akhirnya tenang, mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari cengkeraman Feng Feiyun. Dia mengerutkan kening dan berkata, klan Beiming sangat kuat di ibu kota, bahkan mungkin seluruh prefektur kerajaan tengah. Mereka dapat memobilisasi banyak ahli. 72 kota dan 9 pos pemeriksaan semuanya di segel, hanya masalah waktu sebelum mereka temukan kami. Dia juga telah mendengar percakapan antara ketiga lelaki tua itu sebelumnya, dan dia sudah menebak dengan kasar siapa yang ingin menangkapnya. Ingin melarikan diri dari telapak tangan orang itu praktis tidak mungkin. Aku tahu. Feng Feiyun memeluknya dengan tatapan serius di matanya. Dia terus bergegas maju dengan kecepatan yang lebih cepat. Kemana lagi kita harus pergi? Siau siang merasakan kesedihan di hatinya. Dia selalu menginginkan kebebasan, tetapi sudah ditakdirkan bahwa dia tidak bisa mendapatkannya. Selalu ada seseorang yang ingin memasukkannya ke dalam kandang. Klan Beifang adalah kandang, tapi bukankah Beauty Smile adalah kandang yang lain. Setelah keluar dari pavilion kecantikan tertinggi, dia berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan kebebasan yang diinginkannya. Dia berpikir bahwa dia akan dapat hidup dalam pengasingan di pegunungan, tidak lagi menjual senyumnya, tidak lagi menyenangkan orang lain, dan menjadi dirinya yang paling otentik. Namun, pada akhirnya, dia tetap ditangkap dan dibawa ke pavilion putri tersenyum, menjadi pilar pavilion putri tersenyum. Seorang wanita seperti dia ditakdirkan untuk dimasukkan ke dalam kandang untuk dikagumi orang lain. Dia seperti burung kenari di dalam sangkar. Tidak peduli seberapa besar dia dicintai dan dicari, dia hanya bisa hidup untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, dia sedang terbang di langit biru dan awan putih sambil dipeluk oleh pria aneh ini. Dia merasakan kebebasan yang tak terlukiskan. Betapa dia berharap mereka bisa terus terbang seperti ini, terbang keluar dari ibu kota dewa dan terbang ke tempat di mana tidak ada siapa-siapa. Sayangnya, dia tahu bahwa ini hanyalah harapan yang luar biasa. Penerbangan ini ditakdirkan untuk berhenti. Ada di sini, Gunung Bishu. Mereka bahkan tidak akan bermimpi bahwa kami akan kembali ke tempat Anda dibawa. Feng Feiyun dapat melihat patung raksasa di tepi sungai. Feng Feiyun tidak terbang ke biara di atas gunung. Bagaimanapun, itu adalah tanah suci bagi agama Buddha dengan banyak murid. Pasti ada mata-mata dari klan Beiming di dalam. Feiyun berhenti di belakang High Hill. Tempat ini sangat luas dan tertutup hutan lebat dengan sungai Jin mengalir di bawahnya. Di seberang sungai ada patung setinggi lebih dari seribu kaki. Ini adalah tempat terbaik untuk bersembunyi. Apakah kita akan berhenti begitu saja? Xiao Xiang berdiri di tanah dengan kecewa. Feng Feiyun jelas tidak mengerti apa yang ingin dia katakan. ini adalah tempat teraman. Para bidat dari alam kegelapan mungkin tidak berani datang ke sini. Mari bersembunyi di sini sebentar. Setelah keributan meredah, saya akan membawa Anda kembali ke ibu kota. Feiyun berdiri di tepi sungai dan menatap patung di seberang. Huh, aku sudah melihatnya lagi.